Ekspresi Luan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berdiri terpaku di tanah. Meskipun dia sudah memikirkan kemungkinan terjadinya sesuatu di antara mereka berdua, ketika dia menerima konfirmasi dari Yue Rong, dia masih benar-benar tercengang. Yue Rong tidak perlu berbohong padanya, dan tidak mungkin dia tiba-tiba berbohong padanya saat ini. Dia benar-benar melakukan hal semacam itu dengan si cantik yang. Tapi, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Apa yang harus dia katakan pada Yao Yao? Apa yang harus dia katakan pada si cantik yang? Untuk sesaat, hal-hal yang Luan tidak berani pikirkan muncul di benaknya. Dia bukanlah orang yang menghindari tanggung jawab, namun masalah saat ini agak sulit untuk dia atasi. Yue Rong yang sedang berbaring di tempat tidur melihat reaksi Luan dengan penuminat. Melihat ekspresinya yang jelek dan kusut, dia tersenyum dan berkata, melihat penampilanmu, mungkinkah kamu sedang linglung, atau kamu sedang mabuk? Tubuh Luan gemetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Rong. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, saya memiliki beberapa hal yang harus segera saya tangani, jadi saya tidak dapat mengobati luka Anda hari ini, mohon maafkan saya. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan segera kembali untuk mentraktirmu. Melihat tatapan serius Luan, Yue Rong juga tercengang. Mustahil baginya untuk menyetujui hal semacam ini, karena hal itu benar-benar mempermainkannya. Namun, melihat tatapan serius Luan, seseorang tiba-tiba muncul di hati Yue Rong. Satu-satunya pria yang pernah menggerakkan hatinya. Pergi. Yue Rong berkata, tidak perlu terburu-buru, aku sudah terbaring di tempat tidur selama 2000 tahun, beberapa hari lagi tidak akan ada bedanya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil menangkupkan tangan, terima kasih senior, junior ini pasti akan menyembuhkan penyakit senior. Setelah mengatakan itu, Luan segera berlari menuju pintu istana dan memberitahu Yin Lin melalui inti kristal. Tidak lama kemudian, Yin Lin muncul di istana. Kenapa kamu begitu cepat? Yin Lin mengerutkan kening, menatap Luan dan bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah mulai? Sebelum Luan dapat berbicara, Yue Rong yang berada di ranjang atas berbicara terlebih dahulu. Dia menoleh ke arah adiknya dan berkata, ada yang harus dia lakukan, biarkan dia kembali setelah dia selesai. Kalau tidak, aku khawatir dia akan linglung dan malah menyakitiku. Setelah mendengar kata-kata kakaknya, Yin Lin semakin mengerutkan keningnya. Dia menatap Luan dengan mata penuh ketidakpuasan, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi bersama Luan. Luan kembali ke Pulau Pesona Surgawi dan kembali ke Pulau Abadi melalui gerbang api suci. Luan belum lama pergi, hanya seperempat jam lebih sedikit, dan Yao belum juga pergi. Tiba-tiba melihat Luan kembali, Yao juga sedikit terkejut. Terutama setelah melihat ekspresi muram Luan, dia menjadi semakin khawatir. Dia berjalan mendekat dan dengan cemas bertanya, suamiku, apakah terjadi sesuatu? Mendengar suara lembut Yao, hati Luan bergetar. Mengangkat kepalanya, Luan menatap wajah cantik Yao, serta cahaya lembut berair di matanya. Menyalahkan diri sendiri dalam hatinya sangat besar. Diam-diam dia bersumpah untuk menjaga Yao dengan baik, dan tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidupnya. Namun, ia tidak pernah menyangka kurang dari setahun setelah mereka menikah, hal seperti itu akan terjadi. Luan bergumul dalam hatinya. Dia tahu bahwa semuanya salahnya. Mengepalkan giginya, dia akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Malam sebelumnya, aku seharusnya menjalin hubungan dengan si cantik Yang. Saat Luan mengatakan ini, urat di pelipisnya menonjol. Yao kaget saat mendengar ini. Awalnya, dia mengira karena Luan telah kembali dari orang Temi begitu cepat, apa yang terjadi pasti ada hubungannya dengan orang Temi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tiba-tiba menyebut si cantik Yang, yang membuat Yao tidak bisa bereaksi sejenak. Namun, Yao dengan cepat menyerap berita ini. Dia tidak bereaksi banyak, dia hanya bertanya pada Luan dengan lembut, apakah kamu yakin? Pada dasarnya tidak ada kesalahan. Luan memandang Yao dan berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, aku akan pergi mencari si cantik Yang lagi dan menanyakannya secara detail. Bagaimanapun juga, si cantik yang telah mengorbankan rasa ilahinya kepada Luan, jadi mustahil baginya untuk berbohong kepada Luan. Selama Luan bertanya dengan hati-hati, dia akan mengetahui setiap detail tentang apa yang terjadi malam itu. Namun, saat Luan menyalahkan dirinya sendiri dan tidak tahu bagaimana menghadapi Yao, Yao tiba-tiba tersenyum. Senyuman Yao sangat indah, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali dengan masalah ini. Melihat ekspresi Luan yang menyalahkan diri sendiri, dia dengan lembut berkata, aku berkata sebelumnya, aku tidak keberatan berbagi kamu dengan orang lain. Dulu sama, dan sekarang masih sama. Tubuh Luan bergetar, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat istrinya. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa tujuan dari apa yang disebut klan Lu di Danau Ungu adalah untuk menyatukan semua wanita dan mendapatkan tempat di hatimu. Melihat Luan, Yao-Yao dengan lembut berkata, semua wanita yang masuk klan tidak keberatan berbagi kamu dengan orang lain. Saya juga salah satu dari mereka. Sejujurnya, kamu selalu keluar untuk berkultivasi, dan saya merasa sedikit bosan sendirian di rumah. Yao-Yao menjulurkan lidahnya dan berkata, saya sudah menikah, jadi saya tidak bisa selalu kembali ke semoku. Biasanya saya juga akan sering mencari kakak yang untuk bermain. Jika kamu juga bisa mengambil kakak yang sebagai istrimu, itu akan menyelamatkan banyak masalah. Itu juga akan memungkinkan saya untuk bersamanya setiap hari. Setelah Yao-Yao selesai berbicara, Luan sudah benar-benar terpana di tempat, dan memandang Yao-Yao dengan tidak percaya. Sebenarnya, bukan berarti dia tidak memikirkan kata-kata Yao-Yao, dan bukan berarti dia tidak mengetahui tujuan keberadaan klan Lu Danau Ungu. Namun, jika itu benar-benar keluar dari mulut Yao-Yao, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Bisakah mencintai seseorang menjadi begitu hebat? Luan sulit membayangkan, jika dia ingin berbagi wanita dengan pria lain, betapa besar keberanian dan tekad yang dia butuhkan. Namun, semua wanita ini mampu melakukannya, dan dia telah terlalu mengecewakan mereka. Jika kamu merasa telah mengecewakan kami, maka kamu harus memperlakukan kami lebih baik lagi di masa depan. Jika kamu punya waktu, kamu harus lebih sering menemani kami. Yao-Yao sepertinya telah memahami pikiran Luan, dan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Yao-Yao sangat memahami Luan. Luan adalah orang dengan prinsip yang kuat, jika tidak, dia tidak akan menyerah pada Fuyu untuk menikahinya karena perpaduan indera ketuhanan mereka. Jika dia ingin membuat Luan menerima poligami, mungkin itu akan lebih sulit daripada membuat mereka menerimanya. Melihat Luan yang masih berdiri di depannya dengan linglung, Yao-Yao bahkan mengangkat tangannya untuk mendorong dada Luan, dan berkata, Eh iya, cepat pergi, kakak yang pasti merasa sangat bingung sekarang. Dia perempuan, kamu tidak mungkin membiarkan dia berinisiatif mencarimu, bukan? Setelah didorong oleh Yao-Yao, Luan mengangkat tangannya, dan tiba-tiba meraih tangan ramping Yao-Yao. Sambil menarik, dia menarik Yao-Yao ke pelukannya. Saya minta maaf, Luan menyalahkan dirinya sendiri sampai dia merasa sulit bernapas, dan berkata, Saya sebenarnya tidak melakukannya dengan sengaja, dan saya tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aku tahu. Yao-Yao dengan lembut berkata dalam pelukan Luan, Selama aku bisa merasakan bahwa kamu peduli padaku, aku bisa menerima apapun. Saat dia mengatakan itu, Yao-Yao dengan lembut mengangkat kepalanya dalam pelukan Luan, dan menatap Luan, dan berkata, Cepat pergi, jangan biarkan kakak yang menunggu. Melihat mata lembut Yao-Yao, Luan merasa lebih sakit hati padanya. Tidak peduli apapun, Yao-Yao telah berbuat terlalu banyak untuknya, dan dia pasti tidak bisa mengecewakannya. Luan mengangguk, dan akhirnya membuka pintu api suci, dan menghilang dari pulau abadi. Melihat sosok Luan yang menghilang, Yao-Yao berdiri di padang rumput di tepi tebing, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, ada wanita lain yang ingin berbagi Luan dengannya, dan jika Yao-Yao berkata dalam hatinya bahwa dia tidak peduli, itu tidak mungkin. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, Luan tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Namun, jika dia memikirkannya dari sudut pandang lain, masalah ini tidak terlalu sulit untuk diterima. Dalam pandangan Yao-Yao, hubungan Luan dan Fuyu belum berakhir, dan akan ada hari di mana sepasang kekasih ini akan bersatu kembali. Selain itu, anggota klan Lu dan Oumu juga akan menjadi istri Luan suatu hari nanti, dan dia bahkan menikmati hampir satu tahun kepemilikan eksklusif atas Luan. Hanya berdasarkan poin ini saja, tidak ada wanita lain yang bisa menikmatinya di masa depan. Jika dia tidak menyelamatkan Luan dan menjadi istrinya, jika istri Luan adalah Yang Meiren, mungkin dia juga akan iri dan berharap untuk menjadi istrinya, bukan? Berpikir seperti ini, dia merasa jauh lebih baik. Yao-Yao menarik napas ringan, dan akhirnya bergerak, berjalan menuju rumah kayu itu. Namun, saat dia mengambil langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke enam rumah kayu di padang rumput, dan setiap rumah kayu mewakili seorang wanita. Mungkin suatu hari nanti semua rumah kayu ini akan terisi, bukan? Dia awalnya ingin kembali ke Sengoku selama beberapa hari, tetapi pada akhirnya, dia tidak pergi, karena dia tahu Luan dan Yang Meiren akan segera kembali mencarinya. 1242. Delapan Benua Kuno, Pavilion Saintes Surgawi. Di dalam kawasan suci gunung bagian dalam, gerbang api suci terbuka. Luan keluar dari situ. Tidak lama kemudian, Wakil Kepala bergegas menemui Luan. Wakil Kepala adalah Guru Surgawi tingkat enam. Sebelumnya, Luan juga seorang Guru Surgawi tingkat enam. Bahkan jika dia tidak sekuat Luan, dia masih bisa merasakan sedikit kekuatan Luan. Namun, saat Wakil Kepala berdiri di depan Luan kali ini, dia tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan Luan. Tuan Mudalu, Wakil Kepala terkejut dan bertanya, Tuan Mudalu telah menjadi Guru Surgawi tingkat tujuh. Ya, pikiran Luan tidak ada di sini. Dia segera berkata, Aku harus menyusahkan Wakil Kepala Sekte Kota Ungu dan meminta si cantik yang datang ke sini menemuiku sesegera mungkin. Melihat ekspresi serius Luan, Wakil Kepala tercengang. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Ya. Segera, Wakil Kepala membuka susunan teleportasi dan pergi. Luan berdiri di tempat suci dan berjalan mondar-mandir. Berpikir bahwa tempat suci bukanlah tempat untuk membicarakan hal-hal seperti itu, dia berbalik dan berjalan ke istana di platform tinggi. Luan mendorong pintu istana hingga terbuka. Liuyi pada dasarnya tidak tinggal di sini dan tempat ini selalu kosong. Namun, hanya dia yang berani memasuki tempat ini. Tak seorang pun di pavilion berani mendekat. Di sini sepi dan tempat terbaik untuk berbicara. Benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, susunan teleportasi di tempat suci muncul lagi. Ini adalah susunan teleportasi ungu. Kecantikan yang dan Wakil Kepala muncul pada saat yang bersamaan. Wakil Kepala segera pergi setelah menyelesaikan tugasnya, meninggalkan si cantik yang berdiri sendirian di tempat suci. Temperamen dingin beauty yang terlalu luar biasa. Tidak ada yang lebih dingin darinya. Dia hanya berdiri di tempat suci dan suhu seluruh pavilion saintes surgawi sepertinya turun. Si cantik yang secara alami melihat Luan, yang sedang berdiri di platform tinggi di istana dengan sekali pandang. Keduanya saling memandang. Si cantik yang bergerak dan dengan lembut terbang dari tempat suci menuju istana. Dia memasuki istana dan berlutut di depan Luan. Tuan, kata si cantik yang dengan hormat. Namun, tindakan berlututnya dihentikan oleh roda takdir Luan. Yang Meiren tertegun dan memandang Luan. Dia melihat Luan menatapnya dengan ekspresi serius, yang membuatnya panik. Aku ingin mendengar detail kejadian tadi malam. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan lugas, apa yang terjadi di antara kita malam itu. Jangan tinggalkan apapun. Tubuh si cantik yang bergetar, dan temperamennya yang dingin akhirnya menunjukkan tanda-tanda panik. Dia sangat ingin berbohong, tapi dia tidak bisa. Di bawah tatapan Luan, tangan Yang Meiren bergumul. Kuku jarinya sepertinya akan mematahkan kulitnya. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Dua malam yang lalu, aku akan membantumu kembali ke kabin dulu. Suara si cantik yang bergetar dan wajahnya penuh kepanikan. Dia berkata dengan lembut, kamu mabuk dan kamu terpeleset dan jatuh menimpaku di tempat tidur. Lalu kamu melepas pakaianku, dan mulutmu, memanggil nama Fuyu. Tubuh Luan bergetar, dan ekspresinya penuh keterkejutan dan keheranan. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya melakukan hal yang salah, tetapi dia juga salah mengira si cantik yang adalah Fuyu. Aku ingin mendorongmu menjauh, tapi kamu berkata, tidak, aku tidak mendorongmu, lalu kami berhubungan seks. Setelah itu, aku membantumu mengenakan pakaianmu dan membantu Yao kembali ke kabin. Saya juga kembali ke kabin saya, si cantik yang menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Luan, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia takut Luan akan meninggalkannya karena marah dan tidak pernah melihatnya lagi setelah mengetahui hal ini. Jika itu masalahnya, dia takut dia akan menjadi gila. Selama beberapa tahun terakhir, dia jatuh cinta pada Luan dan terbiasa dengan Luan sebagai tuannya. Dibandingkan mengambil risiko menjadi istri Luan, si cantik yang ingin menjaga hubungan antara tuan dan budak dengan hati-hati. Dia cukup bahagia dalam hubungan seperti itu. Di depan si cantik yang, Luan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Benar saja, semuanya salahnya. Tidak mungkin si cantik yang berbohong, dan itulah kebenarannya. Dialah yang memaksa kecantikan yang dan menghancurkan kesuciannya. Luan tidak berbicara lama, dan si cantik yang menjadi semakin cemas. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia adalah orang yang berpengalaman. Meskipun hatinya sakit, dia tetap mengertakkan gigi dan berkata, saya adalah budak tuan, dan seks juga merupakan bagian dari hubungan ini. Tuan tidak perlu khawatir, dan Anda tidak perlu bertanggung jawab terhadap saya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Luan melihat ekspresi cemas si cantik yang, dan akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu apa yang dia hindari. Ini adalah kesalahanku. Luan perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya menatap si cantik yang dengan serius dan berkata, karena aku telah mengambilmu, aku harus bertanggung jawab padamu. Saya sudah berbicara dengan Yao. Sekarang, ikuti saya ke Pulau Abadi. Setelah itu, Luan keluar dari Aula dan membuka pintu api suci. Dia berbalik dan berkata pada si cantik yang, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, Luan langsung masuk ke pintu api suci. Si cantik yang sedikit bingung saat mendengar kata-kata Luan. Ketika Tuan berkata bahwa dia ingin bertanggung jawab, mungkinkah? Si cantik yang menurut dan segera memasuki pintu api suci. Setelah tiga nafas, dia sekali lagi tiba di Pulau Abadi. Benar saja, Yao tidak pergi. Dia bahkan tidak memasuki rumah kayu itu. Dia hanya berdiri di atas rumput dan menunggu. Melihat suaminya dan si cantik yang muncul satu demi satu, dia pergi menyambut suaminya. Saat si cantik yang melihat Yao, meskipun dia adalah orang yang berpengalaman, dia tetap merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia dan Luan melakukan hal semacam itu. Dia merasa kasihan pada Yao. Luan juga berjalan di depan Yao dan mengulangi apa yang terjadi malam itu. Semuanya salahnya. Setelah mendengarkan, Yao dengan ringan menganggup dan menoleh ke arah kecantikan Yang. Kakak Yang, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah istri suamiku sama seperti aku. Yao dengan lembut tersenyum dan berkata, si cantik yang terkejut saat mendengar itu dan menatap Yao. Yao tersenyum tipis dan berinisiatif berjalan di depan si cantik Yang. Dia memegang tangan si cantik Yang dan dengan lembut berkata, jangan ragu-ragu lagi. Pikiran kita sebenarnya sama. Aku tidak keberatan. Kuharap kakak Yang juga tidak keberatan. Mendengar kata-kata Yao dan menatap matanya yang tulus, hati si cantik yang bergetar. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi istri Luan. Dia bisa merasakan tangannya gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yao akan benar-benar mau menerimanya. Namun, persetujuan Yao saja tidak cukup. Yang terpenting adalah ide Luan. Si cantik yang menoleh untuk melihat Luan, dan Luan juga menatapnya. Ini salahku. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Luan memandang si cantik Yang dan akhirnya membuka mulutnya. Dia dengan serius berkata, Pilih hari. Ayo menikah. Tubuh si cantik yang tiba-tiba bergetar. Yao bisa merasakan tangan si cantik yang tiba-tiba menegang. Yao pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Perasaan akhirnya menjadi wanita Luan. Ini adalah pengalaman yang sangat membahagiakan. Itu seperti seseorang yang mengambang di lautan tak berujung, tidak tahu kapan mereka akan mencapai ujungnya. Namun dalam sekejap, mereka tiba-tiba berdiri di darat. Akhirnya, bahkan si cantik yang pun tidak bisa menahannya. Air mata mengalir dan mengalir di wajah cantiknya. Temperamen gunung esnya sepertinya runtuh dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, dia dengan lembut memeluk kecantikan yang faktanya, penampilan Luan membuat hati si cantik yang tergerak untuk pertama kalinya. Dari awal ketidakpedulian setelah pengorbanan kesadaran spiritual, hingga tertarik pada Luan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berinisiatif meminta untuk menjadi budaknya. Saat dia berinisiatif untuk berlutut di depannya, hatinya sudah menjadi miliknya. Dia tahu bahwa bahkan tanpa pengorbanan kesadaran spiritual, dia hanya bisa bersama Luan selama sisa hidupnya. Dia hanya akan mencintai Luan. Ketika kata-kata itu keluar, Luan akhirnya menghela nafas lega dan perlahan mengendurkan alisnya. Meskipun dia memiliki banyak kekhawatiran di hatinya, dan merasa kasihan pada Yao dan dia, karena dia telah memutuskan, dia akan menerima kenyataan ini. Mulai sekarang, si cantik yang adalah istrinya. Dan dia benar-benar memiliki dua istri, Yao dan si cantik yang... Dia tidak tahu berapa banyak perbuatan baik yang menggemparkan yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya hingga disukai oleh dua wanita baik tersebut. Seringkali, bahkan Luan sendiri tidak berani mempercayainya. Dia merasa tidak pantas disukai banyak orang. Jadi, agar tidak mengecewakan semua orang, dia selalu bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, si cantik yang adalah orang yang berpengalaman. Setelah memeluk Yao sejenak, dia berpisah. Dia menyeka air matanya, menatap Yao dan berkata, Terima kasih. Kakak yang telah menjaga semua orang, begitu juga aku. Tidak perlu berterima kasih. Yao berkata dengan lembut, Bagaimana kalau aku membantu kakak yang memilih kencan? Si cantik yang terkejut, dan bertanya, Tanggal yang mana? Hari ini, Yao dengan bercanda menjulurkan lidahnya, dan berkata, Seperti aku, tidak ada waktu seperti sekarang. Bagaimana kalau kita menikah hari ini? Si cantik yang terkejut saat mendengar ini, dan menatap Yao dengan kaget. Dia tidak memutuskan kencan dengan terburu-buru, tapi karena tanggal yang disebutkan Yao tepat seperti yang dia inginkan di dalam hatinya. Dalam hal menikahi orang yang dicintainya, Yao adalah orang yang berpengalaman. Yao tahu perasaan ingin segera menikah dengan orang yang dicintainya. Dikatakan bahwa tidak ada waktu seperti sekarang. Lebih baik dikatakan bahwa dia takut akan penundaan yang lama, dan tidak bisa menunggu. Hubungi semuanya lagi. Mari kita rayakan bersama. Bagaimana kalau kita menikah hari ini? Yao menoleh, menatap Luan, dan berkata, Suamiku, Bagaimana menurutmu? Luan memandang si cantik yang, dan menyadari ada sedikit harapan di matanya. Dia tidak menolak, dan mengangguk. Kalau begitu, ayo kita lakukan hari ini. Yao tersenyum, dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu semua orang. 1243 Sore harinya, semua anggota klan Lu yang baru saja berangkat di pagi hari kembali ke Pulau Abadi. Ketika mereka mengetahui bahwa Luan akan menikahi si cantik yang, mereka sangat terkejut. Mau bagaimana lagi, ini terlalu mendadak. Saat berangkat pagi hari, keduanya terlihat sama seperti biasanya, namun kini mereka mengumumkan akan menikah, yang membuat semua wanita tak percaya untuk beberapa saat. Namun, berita ini dikatakan oleh Luan sendiri, meskipun mereka tidak mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Si cantik yang tidak ingin menyembunyikan apa yang telah terjadi, jadi dia memberitahu mereka apa yang terjadi malam sebelumnya. Setelah semua wanita mengetahuinya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika ini masalahnya, itu masuk akal, jika tidak, jika mereka menikah tanpa alasan yang jelas, itu akan membuat semua orang menggaruk-garuk kepala. Kemudian, semua wanita memandang Luan dengan mata jijik, dipimpin oleh Liu Yi, langsung mengutuk Luan, meskipun kakak yang mengorbankan kesadaran spiritualnya kepadamu, kamu tidak dapat melakukan hal seperti itu, kamu hanya seekor binatang buas. Petik 2.2 Luan tampak malu ketika mendengar ini, tetapi harus dikatakan bahwa waktu dan kesopanan Liu Yi terlalu tepat. Hanya dengan satu kalimat, suasana menjadi hidup, dan bahkan hubungan antara Luan dan si cantik yang pun pulih kembali. Kemudian, Liu Yi memandang kecantikan Yang, tersenyum, dan berkata dengan serius, kakak Yang, selamat. Wanita lain juga melihat ke arah kecantikan Yang dan mengucapkan selamat. Tidak peduli apa alasannya, si cantik yang menjadi istri Luan selangkah lebih maju dari mereka. Liu Yi memandang kecantikan Yang. Faktanya, ketika dia membawakan saintes wine kemarin lusa, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, agar hal ini terjadi, hatinya sedikit bahagia. Dengan cara ini, Luan resmi mempunyai dua istri, yang berarti dia menerima poligami. Mungkin ini normal bagi orang biasa, tetapi Liu Yi sangat mengenal Luan, dan akan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Kandidat terbaik kedua untuk menjadi istri Luan tidak lain adalah Yang Beauty. Dia harus mengakui bahwa selain Fuyu, wanita tercantuk yang pernah dilihat Liu Yi adalah Yao Yao dan Yang Beauty. Bahkan mereka lebih rendah dari mereka. Jika Yao dan si cantik yang menjadi istri Luan pada saat yang sama, akan bermanfaat bagi mereka untuk menjadi istri Luan di masa depan. Namun, salah satu wanita yang sedang memberikan restunya sangat pendiam. Dia bahkan tampak seperti sedang berjuang. Itu tidak lain adalah putri kecantikan Yang, Yang Mu. Kemarin malam, dia baru saja memberi tahu Luan bahwa dia ingin memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang wanita, dan sikap Luan terhadapnya memang berangsur-angsur berubah. Tetapi karena hal seperti ini terjadi begitu tiba-tiba, dia takut semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ibu, Yang Mu berjalan di depan si cantik Yang dan berkata dengan lembut, Selamat. Ucapan selamatnya nyata, dan kesedihannya juga nyata. Bahkan dia sendiri tidak tahu mana yang lebih. Semua orang juga melihat ibu dan putrinya. Jika salah satu dari mereka tidak memiliki perasaan terhadap Luan, itu akan baik-baik saja. Hanya bisa dikatakan bahwa takdir membodohi orang, membiarkan ibu dan putrinya jatuh cinta pada pria yang sama di saat yang bersamaan. Suasananya canggung, dan bahkan Liu Yi tidak tahu bagaimana menyesuaikannya sejenak. Saat ini, Yao Yao, yang berdiri di samping Luan, membuka mulutnya. Mari kita mulai mendekorasi rumah baru dan anggur pernikahan terlebih dahulu. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Mari kita mulai sekarang. Yao Yao berkata sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa Yao Yao menikah dengan Luan terlebih dahulu. Bahkan jika dia memanggil kakak cantik Yang, kata-katanya masih memiliki bobot tertinggi saat ini. Semua orang mendengarkan dan segera mulai makan. Kecuali pengantin baru yang tidak bisa bergerak, semua orang mulai sibuk. Liu Yi dan Suang R menyiapkan anggur dan hidangan. Liu Yi dan Yao kembali ke Kekaisaran Montenegro untuk membeli barang-barang untuk mendekorasi rumah baru. Yangmu secara pribadi mendekorasi rumah baru untuk ibunya. Luan dan si cantik yang berdiri bersama, menyaksikan pemandangan ini dari tepi-tebing. Faktanya, di lubuk hati Luan yang paling dalam, dia juga merasa hal semacam ini terlalu mendadak. Bahkan ketika dia menikah dengan Yao Yao, butuh tujuh hari untuk mempersiapkan mentalnya, tapi sekarang dia akan segera menikah, jadi dia tidak tahu bagaimana mengubah hubungannya dengan si cantik yang untuk sementara waktu. Luan menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Dia tahu dia pasti lebih gugup daripada dia. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa membiarkan si cantik yang menanggung tekanan ini saat ini, jadi dia menarik nafas ringan dan berkata, ayo pergi. Si cantik yang terkejut, mengangguk, dan berjalan ke depan di samping Luan. Sambil berjalan, Luan membicarakan hal-hal di antara keduanya. Keduanya memutuskan untuk bersama, dan Luan secara bertahap mulai mengingat semua hal yang telah terjadi di antara keduanya sebelumnya. Sejak pertama kali mereka bertemu, mereka mengorbankan kesadaran spiritual mereka, mengikuti kecantikan Yang ke Gunung Langit Daceng, menghadapi delapan tanah suci besar untuk Luan, dan kemudian perang di kota Danau Ungu. Mereka berdua telah mengalami banyak hal, sedemikian rupa hingga tak terhitung jumlahnya. Luan tidak pernah menyangka mereka berdua akan memiliki begitu banyak kenangan. Dibandingkan dengan ingatan Luan, kenangan ini seperti harta keluarga bagi si cantik Yang. Setiap kali dia mengingat sesuatu, si cantik Yang akan segera menambahkannya. Jelas sekali, kenangan ini adalah yang paling penting dalam pikirannya. Mereka berdua berjalan lama sekali, dari padang rumput di tebing menuju hutan pegunungan, dan kembali dari hutan pegunungan, lama sekali telah berlalu. Saat mereka berdua kembali, hubungan mereka tidak sekaku dulu, tapi Luan masih memiliki simpul di hatinya. Yang Mu, dia, Luan berbicara dengan lembut, tapi tiba-tiba diselah oleh si cantik Yang. Saya akan berbicara dengan Muer sebentar lagi. Si cantik Yang memandang Luan dan berkata dengan serius, saya harap guru tidak menolaknya karena saya. Saya telah melihat semua yang terjadi padanya selama bertahun-tahun. Dia kesakitan, dan saya menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Jika guru mengasingkannya, dia akan pingsan, dan saya juga akan kesakitan. Luan terkejut. Dia berdiri di tempat dan menatap mata si cantik Yang yang memelas. Pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk. Saat keduanya kembali ke rumah kayu, semua rumah kayu tersebut dihiasi dengan dekorasi yang meriah. Ini bukan apa-apa bagi sekelompok orang yang berkuasa. Luan berjalan ke sisi Yao dan mengobrol, sementara si cantik yang memanggil putrinya keluar. Mereka berdua berjalan menuju air terjun. Saya sudah memberitahunya, si cantik yang memandang putrinya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, ibu tidak akan pernah menjadi penghalangmu. Mendengar itu, mata yang mu memerah. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan berjongkok di tanah sambil menangis. Hatinya sangat sakit hingga dia sulit bernapas. Entah berapa banyak air mata yang dia keluarkan saat mendekorasi rumah baru untuk ibunya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa memahami keputus asaan di hatinya. Dialah yang paling kesakitan. Wanita lain setidaknya bisa secara terbuka mengungkapkan perasaan mereka kepada Luan, tapi dia bahkan tidak bisa melakukan ini. Dia hanya bisa berdiri di tempat terjauh dan mengungkapkan perasaan dan kerinduannya pada Luan di dalam hatinya. Namun, karena rasa sakit ini, kekuatannya meningkat pesat. Orang yang memberikannya mengatakan bahwa semakin menyakitkan, semakin cepat kekuatannya meningkat. Sekarang, dia benar-benar merasakan batas dari guru surgawi tingkat ketujuh bergetar, seolah-olah dia bisa menerobos kapan saja. Kekuatan konyol ini membuatnya semakin patah hati. Melihat putrinya berjongkok di tanah dan menangis, si cantik yang juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah bersumpah berkali-kali bahwa dia harus membiarkan putrinya menikah dengan Luan. Kebahagiaan putrinya adalah yang terpenting. Namun pada akhirnya, dia menyakiti putrinya. Setelah menangis lama, yang mu berdiri lagi. Setelah berdiri, meski matanya merah, tidak ada air mata di wajahnya. Dia melangkah maju kepelukan ibunya dan berkata dengan lembut, sebenarnya, lebih baik ibu menjadi istri Luan daripada tidak ada di antara kita yang bisa menjadi istrinya. Ibu, aku sungguh bahagia. Sore harinya, pesta pernikahan dimulai. Anggur kali ini adalah minuman keras biasa. Kecuali suang air yang tidak bisa minum, itu bukanlah ancaman bagi orang lain. Pesta pernikahan berlangsung sangat meriah. Di bawah kepemimpinan atmosfer Liu Yi, semua orang sangat senang. Kakak perempuan yang dan adik perempuan yang keduanya telah menjadi istrimu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menemani mereka. Liu Yi memandang Luan dan bercanda. Beritahu kami apa yang kamu pikirkan. Para wanita memandang Luan dengan penuh minat, sementara Luan tampak malu, menggarut kepala dan berpikir. Sebenarnya, bukan karena dia tidak memikirkan pertanyaan ini, tapi dia tidak punya jawaban. Alasan mengapa Liu Yi mengemukakan masalah ini sebelum pernikahan dan di depan semua orang adalah untuk membantu Luan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Bukan hanya akan menjadi masalah bagi mereka berdua, tapi juga akan sama ke depannya. Luan tidak memutuskan hal semacam ini, jadi si cantik Yao dan si cantik yang tidak bisa berkata apa-apa. Liu Yi melihat tatapan ragu-ragu Luan dan berkata langsung, Kalau itu aku, bagaimana aku bisa membiarkan istriku tinggal sendirian di rumah? Mengapa kalian bertiga tidak hidup bersama di masa depan? Karena kalian semua sudah menjadi istri Luan, tidak ada yang perlu dipermalukan. Saat kata-kata ini keluar, wajah si cantik yang dan si cantik Yao langsung memerah. Luan bahkan lebih tercengang saat itu juga, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak berhak memutuskan hal semacam ini. Liu Yi langsung mengabaikan pendapat Luan dan berkata pada kedua wanita itu, kakak Yang dan adik perempuan Yao, buatlah pernyataan. Jika kalian setuju, angguklah. Wanita lain memandang kecantikan Yang dan kecantikan Yao. Kecantikan Yao adalah wanita yang lembut, tapi sebenarnya dia sangat tertutup dan pemalu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti ini. Untungnya, kecantikan yang sedikit lebih tua, dan temperamen serta pengalamannya sedikit lebih dewasa. Dia dengan ringan mengangguk. Dengan si cantik yang mengangguk terlebih dahulu, si cantik Yao mengangguk lagi, dan dia juga mengangguk ringan. Lagi pula, dibandingkan tidur di kamar terpisah dengan Luan, lebih tidak bisa diterima jika kedua wanita itu tidur dengan Luan. Wanita lain sedikit tersipu saat melihat ini. Liu Yi, bagaimanapun, sangat senang. Akhirnya larut malam, pesta pernikahan usai, dan tibalah waktunya memasuki kamar pengantin. Pada malam pernikahan, semua orang meninggalkan tempatnya masing-masing untuk pengantin baru. Bahkan Yao pun pergi untuk kembali ke Sengoku. Tidak peduli apapun, malam ini seharusnya hanya menjadi milik mereka berdua. 1244 Larut malam, di kamar pengantin. Meskipun si cantik yang sudah bangun, Luan tidak memiliki ingatan apapun tentang gairah dari malam sebelumnya. Kali ini, Luan sudah bangun. Entah itu Luan atau si cantik Yang, mereka berdua sangat gugup. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua melakukannya, jadi semuanya berjalan dengan tertib. Ketika Luan melepas semua pakaian si cantik Yang, tubuh si cantik S terlihat sempurna di hadapannya. Luan juga tercengang. Perasaan yang sangat berbeda dari Yao. Si cantik yang lebih tinggi dari Yao. Sosok ramping seperti itu dengan gila-gilaan membangkitkan hasrat Luan. Namun, ada lapisan hasrat yang tak terlukiskan di mata Luan. Itu menarik keinginan dan tidak bisa dilepaskan. Hal semacam ini sepertinya merupakan kesakitan atau kesedihan. Meskipun Luan menyembunyikan ekspresinya dengan sangat baik, matanya tidak berbohong. Itu tidak bisa lepas dari pandangan kecantikan Yang yang berada di dekatnya. Dia melihat semuanya dengan matanya dan merasakan tusukan sakit di hatinya. Pada titik ini, tidak ada alasan untuk berhenti atau berhenti. Luan menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, keduanya melebur menjadi satu. Perasaan luar biasa membuat si cantik yang memeluk Luan dengan erat. Luan juga memeluk si cantik Yang dan memulai proses ritual ini. Gerakan Luan sangat mekanis. Meskipun si cantik yang mabuk, dia juga bisa merasakan bahwa Luan tidak bahagia. Pada saat ini, si cantik yang dengan lembut menoleh dan berbisik ke telinga Luan di bahunya, Aku tahu kamu tidak ingin menikah denganku. Saat kata-kata ini keluar, gerakan Luan tiba-tiba berhenti. Dia menopang tubuhnya dengan lengannya dan menatap si cantik Yang. Keduanya saling memandang. Mata kabur si cantik yang berangsur-angsur menjadi sadar sementara mata Luan menjadi lebih sadar. Aku tahu di dalam hatimu, setiap kali kamu menikahi seseorang, rasa sakitnya akan bertambah sedikit. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, Aku tahu jika kamu menikah denganku, hatimu akan sakit. Ini tidak bisa diubah. Dengan itu, si cantik yang dengan lembut mengangkat tangannya dan membelai pipi Luan dan berkata, Tapi, kamu bisa melampiaskan semua rasa sakit di hatimu padaku. Tubuh Luan bergetar saat dia memandang kecantikan yang dengan tidak percaya. Aku bersedia menanggung semuanya darimu. Si cantik yang memandang Luan, dia tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan di hatinya. Matanya dipenuhi dengan cinta saat dia berkata, Saya bersedia menanggung rasa sakit Anda, keluhan Anda, rasa sakit Anda. Di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan tetapi tidak bisa, Anda tidak bisa mengatakannya. Percayalah, saya tidak akan keberatan. Si cantik yang tersenyum tipis dan berkata, Karena dengan cara ini, aku bisa melihat dirimu yang sebenarnya. Luan memandang kecantikan yang dan benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka si cantik yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia merasakan seluruh tubuhnya disentuh. Entah itu tubuh atau pikirannya, ada ledakan hasrat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Pada saat ini, si cantik yang dengan lembut mengangkat lengan rampingnya dan melingkarkannya di leher Luan. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut, Apakah kamu masih ingat bahwa aku adalah pelayanmu? Saya sangat menyukai perasaan ini. Mata si cantik yang berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia jatuh cinta pada seseorang. Dia membuka hatinya dan berkata dengan lembut, Saya harap kita masih bisa memiliki hubungan seperti itu di masa depan. Ledakan. Keinginan tubuh Luan meledak sepenuhnya. Dia langsung membungkuk dan mencium bibir merah si cantik yang semua penghalang di antara keduanya runtuh dan mereka benar-benar menyatu menjadi satu. Akhirnya, Luan sepenuhnya menerima si cantik yang sebagai istrinya, sama seperti bagaimana dia menerima Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Malam itu, keduanya benar-benar terlalu lama bertengkar. Mereka terombang ambing hingga langit benar-benar cerah. Yao kembali ke Sengoku di pagi hari dan keduanya baru saja selesai. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Namun, kekuatan si cantik yang lebih tinggi dari Yao. Dia tidak seperti Yao yang tidak bisa bangun keesokan harinya. Namun, malam yang penuh gairah membuat kecantikan yang pingsan. Melihat penampilan keduanya, wajah Yao memerah. Yao juga tahu betapa melelahkannya Luan dalam aspek ini. Seolah-olah dia juga memiliki bakat sekuat kultivasi. Dia tersipu dan berkata kepada keduanya, kalian berdua tidak tahu bagaimana mengendalikan diri. Selain itu, bukankah sebaiknya kalian pergi ke Sekte Kota Ungu hari ini? Memang benar, setelah menikah dengan Master Sekte Kota Ungu, dia harus pergi ke Sekte Kota Ungu untuk mengunjungi ayah mertuanya. Kemarin saat keduanya sedang berjalan-jalan di hutan, Luan juga menanyakan pertanyaan ini. Namun, si cantik yang tidak melepaskan Luan. Tidak, aku akan memberitahu keluargaku. Si cantik yang dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, di mata 15 Sekte dan 16 klan, Sekte Kota Ungu selalu diawasi. Bahkan klan Hachiko kemungkinan besar akan diawasi. Guru tidak bisa pergi ke Sekte Kota Ungu. Jika tidak, sesuatu mungkin akan terjadi. Menguasai. Luan dan Yao memandang si cantik yang. Mata mereka menunjukkan sedikit keraguan. Kenapa dia masih memanggilnya Tuan? Si cantik yang secara alami tahu mengapa keduanya memandangnya seperti ini. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, Saya sudah terbiasa dengan hubungan ini. Saya tidak ingin mengubahnya. Di depan orang luar, aku memanggilmu suami. Di depan keluarga kita, aku tetap memanggilmu Tuan. Benar sekali, gelar, Master, hanya miliknya. Luan tidak bisa pergi ke Sekte Kota Ungu. Si cantik yang juga tidak ingin orang-orang dari Sekte Kota Ungu datang ke sini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa semua wanita di sini menganggap tempat ini sebagai tempat tinggal keluarga mereka. Mereka tidak ingin orang lain menyentuhnya. Oleh karena itu, hal ini hanya dapat dikesampingkan untuk sementara dan menunggu kesempatan. Meskipun dia tidak bisa pergi ke Sekte Kota Ungu, Luan tetap berkata pada si cantik yang. Saat kamu melihat ayah mertua, Sapalah aku. N, kata si cantik yang sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, wanita lainnya juga datang ke Pulau Abadi. Melihat penampilan harmonis ketiganya, mereka pun merasa lega. Hal yang paling mereka khawatirkan adalah kerenggangan dan perselisihan antara si cantik yang dan Yao. Jika itu terjadi, dampaknya akan sangat serius. Namun salah satu wanita yang datang hilang. Itu adalah Yang Mu. Hati si cantik yang menegang dan langsung bertanya. Di mana Muir? Liu Yi memikirkan sesuatu dan berkata. Saudarimu memberitahuku tadi malam bahwa dia akan menerobos. Aku khawatir dia harus mengasingkan diri selama setengah bulan. Mendengar berita ini, hati si cantik yang menegang. Ia mengetahui ciri-ciri warisan yang diterima putrinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Hal ini memang memusingkan. Wanita lain juga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menggunakan waktu untuk menghibur mereka secara perlahan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Liu Yi memandang ketiganya dan bertanya. Apakah kamu akan tinggal di Pulau Abadi? Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Masalah orang Temi belum selesai. Aku khawatir ini akan memakan waktu lama. Luan sedikit mengernyit dan berkata. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Kota Ungu. Kata kecantikan Yang. Saya adalah ketua Sekte. Saya tidak bisa meninggalkan Sekte Kota Ungu sendirian. Saat ini, semua Sekte mengincar Sekte Kota Ungu dengan iri. Jika saya menyerahkan posisi saya sekarang, saya khawatir Sekte Kota Ungu akan berada dalam kekacauan. Memang benar, Sekte Kota Ungu baru berada di Jianghu selama lebih dari setahun. Berbagai kekuatan itu kusut dan rumit. Mereka tidak bisa bersantai bahkan untuk sesaat pun. Si cantik yang harus menghadapi banyak hal. Dia takut hal yang sama akan terjadi di masa depan. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di Sekte Kota Ungu dan lebih sedikit waktu dengan Luan. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Luan. Kalau begitu, ayo istirahat dua hari lagi. Liu Yi menyarankan, kami baru saja menikah. Kami tidak bisa langsung kembali bekerja. Jika tidak, Luan akan pergi selama beberapa bulan. Akan sulit untuk melihatnya. Luan tersenyum canggung. Tidak ada jalan lain. Hal terpenting baginya sekarang adalah berkultivasi. Hanya dengan berkultivasi dengan cepat dan menjadi ahli tok barulah dia memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dia akan memiliki kekuatan untuk membawa semua orang menjauh dari Pulau Abadi dan kembali ke delapan benua kuno. Keesokan harinya, semua orang bermain-main di Pulau Abadi. Di malam hari, semua orang pergi, meninggalkan mereka bertiga sendirian. Seorang pria dan dua wanita berbagi tempat tidur. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka. Meskipun kedua wanita itu mengangguk setuju pada siang hari, ketika mereka benar-benar harus jujur satu sama lain, itu terasa sangat canggung. Saat ini, Luan tahu bahwa dia perlu mengambil tanggung jawab. Hanya dia yang bisa mengambil inisiatif. Meski dia juga sangat malu. Namun, untuk dapat memiliki dua wanita sebagai istrinya, Luan benar-benar merasa telah mengumpulkan keberuntungan selama beberapa seumur hidup. Dia mengubur pikirannya yang lain. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah tidak membuat orang di depannya sedih. Setelah menanggalkan pakaian, Luan membersihkan kedua wanita itu. Selanjutnya, kedua wanita itu harus melihat tubuh masing-masing. Pengalaman seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dialami siapapun. Salah satunya adalah peri yang turun ke dunia fana, yang lainnya adalah kecantikan es. Memiliki salah satu dari mereka sebagai istri sudah cukup membuat semua pria di dunia iri, apalagi memiliki dua orang sekaligus. Musim semi sedang mekar penuh. Dalam dua hari berikutnya, mereka melampiaskannya secara sembarangan. 1245. Tiga hari kemudian, Pulau Pesona Surgawi. Luan datang ke sini lagi dan melihat Yin Lin. Yin Lin membawanya ke istana bawa air. Setelah Yin Lin pergi, hanya Luan dan Yue Rong yang tersisa di istana. Meskipun Yue Rong harus menunggu selama tiga hari, kondisi pikirannya sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Sebaliknya, dia tersenyum saat melihat Luan. Luan menaiki peron dan berdiri di depannya. Dia dengan lembut mengendus dan berkata sambil tersenyum, Aura di tubuhmu sangat kuat, dan ada juga aura dua wanita. Sepertinya kamu tidak menganggur selama tiga hari. Luan tersipu. Memang, dia sudah beristirahat selama tiga hari setelah menikah dengan Yang Meiren. Dia merasa dia terlalu memanjakan. Di pagi hari, Yang Meiren kembali ke Sekte Kota Ungu. Yao juga bersiap untuk kembali ke Sengoku. Dia tidak berkultivasi selama beberapa hari. Sejujurnya, dia sangat cemas. Mengambil napas ringan, Luan memandang Yue Rong dan berkata, Senior, alasan mengapa aku merawat kepalamu dan membangunkanmu adalah karena kamu terlalu kuat. Energiku tidak bisa masuk ke tubuhmu. Jika ini terus berlanjut, setidaknya butuh waktu satu tahun untuk sembuh. Saya terdesak waktu dan masih perlu berkultivasi. Saya khawatir saya tidak bisa menunggu selama itu. Saya ingin bertanya kepada Senior apakah ada cara untuk menurunkan pertahanan tubuh saya. Yue Rong terkejut. Faktanya, pada dasarnya mustahil untuk melemahkan kekuatan tubuhnya. Alasannya sederhana. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, setiap terobosan adalah kelahiran kembali. Hingga saat ini, kekuatan tubuhnya sudah diperbaiki dan tidak bisa diturunkan. Bahkan jika dia terluka parah, orang biasa dengan pisau besar tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Menurunkan kekuatan tubuh seseorang sangatlah sulit. Luan hanya bisa memandang Yue Rong dengan secerca harapan. Namun, Yue Rong tersenyum dan berkata, Tentu saja bisa. Luan terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Senior, apakah kamu serius? Luan dengan cepat bertanya. Tentu saja itu benar. Yue Rong tersenyum menawan dan berkata, Mungkin ras lain tidak bisa melakukannya, tapi bagi kami orang temi, semua orang bisa melakukannya. Untuk menikmati hal-hal yang lebih baik antara pria dan wanita, Anda harus merelekskan tubuh Anda hingga tahap paling dasar. Jika tidak, kekuatan tubuh Anda akan mempengaruhi kebahagiaan Anda. Menurunkan kekuatan tubuh kita sesuka hati adalah bakat bawaan kita. Kita bisa menyegel diri kita sendiri, kata Yue Rong. Kita bisa menyegel kekuatan kita dan menjadi orang yang paling biasa. Durasi minimum segel adalah satu jam, dan durasi terlama bisa beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Kalau begitu tolong segel sementara, senior. Dengan cara ini, saya bisa dengan cepat menyembuhkan luka senior. Luan dengan cepat berkata, Saya telah bertanya kepada senior Yin Lin, dan dengan adanya biji ini, mereka dapat sepenuhnya menekan racun api. Bahkan jika Anda menjadi orang biasa, itu tidak akan menyebar. Yue Rong tersenyum menawan dan mengangkat alisnya. Baiklah. Setelah itu, Yue Rong sedikit menyipitkan matanya, dan dalam sekejap, bola cahaya kuning tua muncul tiga kaki di atas tubuhnya. Bola cahaya secara bertahap memancarkan kekuatan dahsyat yang bertahan di sekitar tubuhnya, menyedot semua energi di sekitar tubuhnya dan bergegas menuju bola cahaya. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, cahaya kuning tua di sekitar Yue Rong telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan cahaya kuning tua di udara yang masih bersinar terang. Bola cahaya ini memancarkan kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Luan menduga ini adalah kekuatan tersegel Yue Rong. Bola cahaya perlahan bergerak menuju Luan. Luan sedikit terkejut. Dia mengangkat tangannya dan meraih bola cahaya di tangannya. Rasanya ringan saat disentuh. Kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku akan membiarkanmu mengelola segel ini untuk sementara. Yue Rong tersenyum. Jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun selama proses pengobatan, Anda dapat menghancurkan bola cahaya ini. Dengan cara itu, ribuan tahun kultivasi saya akan hancur, dan saya akan sepenuhnya menjadi manusia biasa. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar hebat. Bola cahaya yang tersegel ini bisa dihancurkan. Kalau begitu, jika dia melepaskan bola cahaya ini, bukankah dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain? Mengapa Yue Rong begitu berani memberikan benda ini kepada orang luar? Yue Rong melihat kerutan Luan dan tidak bisa menahan senyum menawan. Dia berkata dengan nada menggoda, Sekarang hidupku ada di tanganmu, aku tidak akan menolak apapun yang ingin kamu lakukan. Namun, aku harap kamu bisa sedikit lebih lembut, atau aku akan sangat kesakitan. Suara Yue Rong sepertinya memiliki kekuatan magis. Setelah masuk ke telinga Luan, nafsu Luan kembali tersulut. Namun, Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memandang Yue Rong dan berkata, Senior, pikiranku yang tidak stabil mungkin menyakitimu. Ini bukan lelucon. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yue Rong tersenyum seolah dia tidak peduli. Dia berkata, Tuan, silakan datang. Melihat ini, Luan fokus dan menjernihkan pikirannya. Dia tidak melepas segelnya, tapi meletakkannya di atas meja tidak jauh dari situ. Ketika dia kembali ke sisi Yue Rong, dia segera menyalurkan energi abadi ke tubuh Yue Rong. Meskipun tindakannya sangat-sangat lembut, bagi Yue Rong, yang seperti orang biasa, penetrasi semacam ini masih sangat jelas terlihat. Tidak sakit, tapi sangat mati rasa dan gatal. Sentuhan seperti ini membuat Yue Rong sangat merindukannya. Dia bahkan menutup matanya sedikit dan mengerang. Harus dikatakan bahwa meskipun erangan Yue Rong sangat lembut, namun sangat lancang dan dapat dengan mudah mempengaruhi pikiran seseorang. Namun, Luan tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus memperlakukan Yue Rong dengan mantap. Luan berencana memperlakukan Yue Rong secara keseluruhan terlebih dahulu. Dia berencana mengurangi tingkat racun api di tubuhnya sampai dia bisa bergerak bebas. Pasti akan sangat tidak nyaman jika seseorang terus-menerus berbaring. Ini juga sesuatu yang Luan pertimbangkan untuk Yue Rong. Namun, meski dia menyegel kekuatannya, Luan masih harus meletakkan tangannya di kulitnya untuk mengobati lukanya. Dengan cara ini, akan lebih cepat dan memastikan dia tidak akan gagal. Kenyataan membuktikan bahwa setelah Yue Rong menyegel semua kekuatannya, kecepatan pengobatan Luan lebih dari 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Luan pertama-tama merawat kedua lengan Yue Rong. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk menghilangkan sekitar 1.5 kepadatan racun api. Lalu, dia juga merawat kedua kaki Yue Rong. Butuh waktu lebih dari 3 jam. Setelah merawat anggota tubuhnya, itu adalah tubuhnya. Menyentuh lengan dan kaki telanjang Yue Rong bukanlah apa-apa, tapi menyentuh tubuhnya adalah masalah besar. Namun, saat pertama kali merawat Yue Rong, dia sudah berpikir untuk melakukan ini. Terlebih lagi, dia tidak menyembunyikan ini dari Yao Yao. Selama dia fokus menyelamatkan orang, ini bukanlah apa-apa. Senior, aku harus melepas pakaianmu. Melihat lapisan tipis pakaian di Yue Rong, Luan menoleh dan berkata pada Yue Rong. Pada saat ini, seluruh tubuh Yue Rong basah oleh keringat. Mati rasa yang berlangsung selama 4 jam membuatnya, yang telah kehilangan seluruh kekuatannya, merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Matanya yang buram menatap Luan sambil mengerang. Saya tidak bisa melepas pakaian saya. Saya harus merepotkan Anda, Tuan Muda. Luan mengangkat tangannya dan melepas pakaian Yue Rong. Namun, dia menutup matanya sebelum melakukannya. Persepsinya cukup untuk membuat dia mengetahui lekuk tubuhnya. Dia meletakkan tangan kirinya di kulitnya yang panas. Segera, dia merasakan sentuhan lembut. Luan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan segera mengobatinya. Setelah sekitar 1 jam, perawatan batang tubuh memasuki tahap akhir. Namun, tahap terakhir ini sangat canggung. Luan sedikit mengernyit dan segera merawatnya tanpa memikirkan hal lain. Segera, pengobatannya selesai sepenuhnya. Setelah 8 jam perawatan, keduanya sangat lelah. Luan lelah karena dia harus terus-menerus gugup dan fokus. Dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Adapun Yue Rong, itu murni kelelahan fisik. Apalagi perawatan terakhirnya, hampir membuatnya terbakar nafsu dan hampir pingsan. Luan tidak berhenti. Dia segera menutupi Yue Rong dengan pakaiannya sebelum membuka matanya. Setelah itu, dia mengeluarkan kekuatan yang tersegel dan mengirimkannya kembali ke tubuh Yue Rong. Saat kekuatannya mengalir kembali, Yue Rong sedikit mengernyit. Setelah 10 nafas, dia perlahan menjadi rileks dan menghela nafas panjang. Senior, bagaimana perasaanmu? Luan memandang Yue Rong dan bertanya. Sangat nyaman. Mata buram Yue Rong berangsur pulih saat dia berkata dengan puas. Saya bisa merasakannya. Melihat Luan mengerutkan kening, Yue Rong tersenyum dan kembali ke topik. Aku bisa merasakan keberadaan tubuhku. Luan menghela nafas lega dan berkata dengan serius, ini pertama kalinya. Kamu masih memerlukan 4 kali perawatan ini lagi. Setelah ketiga kalinya, Senior seharusnya sudah bisa bergerak. Namun, kamu tidak dapat menggunakan kekuatanmu. Setelah 5 kali, racun api di tubuh Senior akan hilang seluruhnya dan Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Mendengar kata-kata Luan, Yue Rong tersenyum lebih bahagia. Dia telah koma selama ribuan tahun. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin pulih dengan cepat. Dia juga tidak menyangka kalau memang ada seseorang di dunia ini yang bisa menghilangkan racun api. Hal ini membuatnya semakin tertarik pada pria kecil ini. Bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih? Yue Rong bertanya sambil tersenyum. Senior Yin Lin telah memberiku staff abadi. Senior tidak perlu berterima kasih padaku. Kata Luan. Kakak adalah saudara perempuan, aku adalah aku. Dia memberimu manfaat, tapi aku belum memberimu manfaat apapun. Yue Rong tersenyum menawan dan berkata, Bagaimana kalau aku membiarkanmu menjadi tamu tetua orang Temi? 1246 Penatua tamu Luan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya, apa yang dimaksud dengan penatua tamu? Sederhana sekali. Sama seperti kalian manusia yang memiliki gelar resmi, kami orang Temi juga dibagi berdasarkan pangkatnya, jelas Yue Rong sambil tersenyum. Pangkat adalah status. Mereka yang berpangkat lebih tinggi dapat meminta apapun dari mereka yang berpangkat lebih rendah, dan mereka yang berpangkat lebih rendah tidak dapat menolak. Adapun sesepuh tamu, mereka mewakili orang-orang yang bukan orang Temi tetapi sudah diakui oleh orang Temi. Status mereka adalah pangkat tertinggi selain Tuhan, kata Yue Rong menggoda. Dengan kata lain, selain Tuhan, kamu bisa tidak tertarik. Tanpa menunggu Yue Rong selesai, Luan langsung menolaknya dan berkata dengan cemberut, aku hanya menginginkan staff abadi. Jika ada yang lain, itu adalah hati yang abadi. Jika senior ingin memberi saya manfaat, mengapa Anda tidak membantu saya menemukan hati yang abadi? Mendengar nada dingin dan ekspresi serius Luan, Yue Rong yang berinisiatif menggodanya berkali-kali, akhirnya kehilangan kesabarannya. Keinginan yang digoda dengan cepat padam, dan dia berkata, karena kamu tidak bersedia, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, posisi sebagai tetua tamu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Jika kamu ingin kembali di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Luan berkata dengan lugas, setelah perawatan ini, tubuh senior perlu istirahat sebentar. Saya akan kembali untuk merawat senior dalam waktu setengah bulan. Setelah mengatakan ini, Luan menangkupkan tangannya ke Yue Rong dan berkata, selamat tinggal. Luan berbalik dan berjalan menuruni tangga, menyalakan inti kristal. Segera, Yin Lin datang dan menyuruh Luan pergi. Dia kemudian menemui adik perempuannya dan bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu? Saya merasa sedikit. Yue Rong tersenyum pada adiknya dan berkata, dia memang cukup mampu. Apakah kamu tahu bagaimana dia memperlakukanmu? Yin Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah ke istana dan penasaran dengan masalah ini. Sekarang adik perempuannya sudah sadar, dia seharusnya bisa merasakannya dengan jelas. Yue Rong sedikit mengangguk. Meskipun Luan sangat berhati-hati dan bahkan memblokir kehancuran dari sudut tertentu, persepsinya masih ada. Bahkan jika kekuatannya tersegel, persepsinya tidak hilang. Itu adalah nyala api yang sangat kuat. Yue Rong berkata, dia menggunakan energi spasialnya untuk memindahkan racun api di tubuhku keluar, dan kemudian menggunakan api untuk membakar racun api tersebut. Api, energi spasial. Mendengar ini, Yin Lin menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia berkata, anak ini sungguh mengejutkan. Bagaimana menurutmu, kakak? Yue Rong bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum. Yin Lin menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi anak ini sangat berbeda. Dia memiliki garis keturunan dip ais dan api yang dapat membakar racun api klancu. Dia mungkin menyebabkan gelombang besar di masa depan. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, mungkin ini akan menjadi kesempatan untuk kembali ke delapan benua kuno. Yue Rong tercengang saat mendengar ini, dan dia bertanya, kakak, kamu masih ingin kembali? Mengapa tidak? Tanya Yin Lin. Pulau Pesona Surgawi hanyalah sebuah pulau kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan delapan benua kuno? Mengapa kita harus hidup di laut dan bukan di delapan benua purba? Hati Yue Rong sedikit bergetar saat melihat ekspresi kakaknya. Dia tahu bahwa diusir dari delapan benua kuno selalu menjadi duri di hati saudara perempuannya. Dia selalu memikirkan hal itu. Sepertinya adiknya sudah muak. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Namun, pria itu terlalu lemah. Bisakah dia membantu mereka melawan klan Hachiko? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan kembali ke Pulau Abadi, tapi Yao tidak pergi. Dia tinggal di langit di atas air terjun untuk bercocok tanam. Keduanya telah tinggal di Pulau Abadi selama dua bulan. Burung-burung di sini memiliki hubungan yang baik dengan Yao, melayang di sekelilingnya dari kejauhan. Saat Luan muncul, Yao merasakannya dari langit. Dia membuka matanya dan melihat ke bawah, tersenyum lembut pada Luan. Dia turun dari langit seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia perlahan berjalan ke arah Luan. Pakaian putihnya menonjolkan auranya yang murni dan tanpa celah. Dia selalu begitu murni, dan dia tidak berubah sedikitpun. Suamiku, suara lembut Yao seakan mampu menyembuhkan segala macam rasa sakit. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Iya, Luan tersenyum, seperti hari ini. Ini akan berakhir setelah empat kali lagi. Mendengar perkataan Luan, Yao pun tersenyum bahagia. Sebenarnya dia tidak ingin Luan pergi ke orang Temi. Meskipun dia tahu bahwa Luan tidak akan ada hubungannya dengan orang-orang itu, dia tetap menentangnya. Dua bulan telah berlalu. Mari kita kembali ke Pulau Lonemun dan melihat-lihat, pikir Luan dan berkata, aku ingin tahu apakah perang antara delapan persatuan besar telah berakhir. Oke, kata Yao. Setelah beristirahat di Pulau Abadi sebentar, Luan membuka gerbang api suci dan pergi bersama Yao. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Lonemun, Balai Teleportasi. Ketika Luan keluar dari Aula Teleportasi dan berjalan di Pulau Lonemun lagi, dia menemukan bahwa lingkungan di sini tidak berubah sama sekali. Pulau itu dalam kondisi baik, dan bangunan-bangunan dalam kondisi baik. Seperti yang diharapkan, Pulau Lonemun aman. Delapan serikat besar tidak punya nyali untuk menimbulkan masalah di sini. Namun, perubahan terbesar di sini adalah jumlah orangnya. Dulu, Pulau Lonemun ramai dikunjungi orang, terutama di depan Aula Pengiriman. Tapi sekarang, hanya ada sedikit orang yang berjalan-jalan di gedung-gedung tak berujung di Pulau Lonemun. Tidak ada seorang pun di depan Aula Pengiriman. Mungkin seluruh wilayah laut dari Lonemun Alliance berada dalam kekacauan. Tidak ada yang berani pergi dan melakukan misi. Tampaknya, masih belum diketahui apakah perang telah berakhir. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata pada Yao, ayo pergi dan temukan Su Yunyan dulu. Yao menganggup dan mengikuti Luan ke rumah lelang. Staff di rumah lelang masih ada di sana, dan mereka semua mengenal Luan, jadi mereka tidak menghentikan Luan pergi ke lantai tiga. Namun, Luan mengetuk pintu kantor Su Yunyan beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Su Yunyan tidak ada di sana. Kemana dia pergi? Saat itu, pintu di sebelah kantor Su Yunyan terbuka, dan seorang wanita cantik dan dewasa keluar. Luan mengenal orang ini. Dia adalah salah satu tangan kanan Su Yunyan, dan juga wakil manajer rumah lelang. Tuan Mudalin, manajer Su pergi sebulan yang lalu, wanita itu memandang Luan dan berkata dengan hormat. Kiri, Luan terkejut dan bertanya, kemana dia pergi? Saya tidak tahu, kata wanita itu. Tetapi manajer meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda bersedia membantunya, dia meninggalkan surat di laci meja. Anda dapat melihatnya. Surat. Luan terkejut lagi, setelah berpikir sejenak, dia mendorong pintu kantor Su Yunyan dan berjalan ke meja bersama Yao. Dia membuka lacinya, dan memang ada surat di dalamnya. Untuk Luan. Melihat empat kata di surat itu, Luan terkejut. Bahkan wakil manajer tidak mengetahui namanya, yang cukup untuk membuktikan bahwa Su Yunyan meninggalkan surat ini untuknya. Membuka amplopnya, Luan membuka surat itu dan dengan cepat membacanya. Lalu, dia mengerutkan kening. Apa yang tertulis di dalamnya tidak lain adalah pengalaman Su Yunyan dan saudara perempuannya. Dari saat mereka berdua melarikan diri dari keluarga mereka, hingga saat mereka diculik oleh aliansi tiga yin di laut, hingga saat saudara perempuannya dipaksa mengorbankan rasa ilahinya, dan kemudian dia diancam. Semuanya ditulis dengan jelas. Setelah membaca pengalaman ini, Luan mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, dia telah melihat terlalu banyak penderitaan di dunia ini, jadi dia bisa tetap tenang. Namun, Yao sudah mengerutkan kening. Dibandingkan dengan orang lain di dunia, Yao selalu hidup di bawah perlindungan Sengoku. Dia belum pernah mengalami bencana apapun, apalagi yang seperti ini. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa ada hal yang membuat marah manusia dan dewa, api kemarahan di hatinya tersulut. Di akhir surat, Su Yunyan menulis, awalnya saya mengira aliansi kebenaran dan aliansi tiga yin adalah musuh bebuyutan, jadi saya menjual pil perusak jiwa dalam jumlah besar ke aliansi kebenaran. Namun, saya tidak menyangka aliansi kebenaran akan menghianati saya dan bersekutu dengan aliansi tiga yin. Mereka bahkan memberitahuku tentang distribusi pil perusak jiwa. Aliansi tiga yin sangat marah dan mengancam saya dengan Yunlian untuk memaksa saya menyerah. Jika Tuan Muda Lu dapat menyelamatkan saya dan adik perempuan saya, saya akan mengingat kebaikan Anda dan mengikuti Anda dalam hidup dan mati. Setelah Luan selesai membaca semua surat itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya, membakar surat dan surat itu. Kisah Su Yunyan memang sangat menyayat hati dan menyedihkan, namun Luan tidak berdarah panas dan langsung ingin melakukan sesuatu. Faktanya, mustahil baginya untuk menyelamatkannya dengan kekuatannya. Para pemimpin aliansi besar semuanya adalah guru surgawi tingkat delapan, dan bahkan mungkin ada guru surgawi tingkat delapan lainnya dalam aliansi tersebut. Bahkan ada lebih banyak lagi guru surgawi tingkat tujuh. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk pergi ke aliansi tiga yin dan menyelamatkannya. Adapun kekuatan yang bisa dia gunakan, semoku saat ini sedang terjebak dan sekte garnison ungu sedang diawasi. Hanya si cantik yang yang bisa bergerak. Namun, dia tidak rela membiarkan istrinya mengambil risiko sebesar itu. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Yao memandang Luan dan bertanya dengan lembut. Luan mengerutkan kening dan menoleh ke arah Yao, bertanya, kamu ingin menyelamatkannya? MN. Yao mengangguk ringan, tapi kemudian berkata, premisnya adalah kamu tidak bisa mengambil risiko. Luan mengangguk sedikit, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, bukan berarti tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, kita perlu memikirkannya panjang lebar. 1247 Luan dan Yao tidak kembali ke Pulau Half Moon. Setelah mengetahui bahwa perang antara delapan aliansi besar belum berakhir, mereka tidak mau mengambil risiko, jadi mereka kembali ke Pulau Ajaib. Sejujurnya, saat Su Yunyan dalam masalah, Luan ingin membantu. Lagi pula, mereka berdua sudah lama berhubungan, jadi kurang lebih mereka adalah teman. Di aliansi Lone Moon, Su Yunyan juga merawatnya dengan baik. Tidak peduli apa motifnya, dia tidak bisa membiarkan Su Yunyan begitu saja di tangan orang lain tanpa mencoba apapun. Namun, seperti yang dikatakan Luan, dia hanya akan membiarkan dirinya terlibat dalam masalah ini dan tidak akan membiarkan kedua istrinya terlibat. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk ikut campur dalam masalah ini adalah dengan menggunakan pil. Selain memurnikan pil, dia tidak punya cara lain. Jika mereka ingin menghancurkan aliansi Tiga Neter, mereka memerlukan Guru Surgawi tingkat delapan. Hanya pil obat tingkat delapan yang dapat menggerakkan Guru Surgawi tingkat delapan. Secara kebetulan, pil perusak jiwa yang telah dia sempurnakan saat itu telah ditukar dengan pil obat tingkat delapan. Menurut Su Yunyan, ia memiliki kemampuan untuk memurnikan Guru Surgawi tipe air. Luan mengeluarkan manual pil dari cincinnya. Ada empat kata besar yang tertulis di manual, pil air mengling. Luan membuka buku itu. Halaman pertama menjelaskan efek dari pil air mengling. Persis seperti yang dikatakan Su Yunyan. Namun, manual pilnya terlalu tebal. Ada lebih dari 30 halaman dari awal sampai akhir. Setiap halaman dipenuhi dengan kata-kata yang padat. Kompleksitas proses pemurnian berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sama seperti peningkatan perbedaan antara setiap level, hal yang sama juga berlaku pada pil. Sebagai Guru Surgawi tingkat enam, Luan masih bisa menyempurnakan pil tingkat tujuh. Namun, Luan tidak yakin apakah Guru Surgawi tingkat tujuh dapat menyempurnakan pil tingkat delapan. Su Yunyan tidak ada. Lebih sulit mendapatkan barang di Lonemun Alliance. Setelah memikirkannya, Luan menoleh ke Yao Yao dan berkata, saya akan membuat salinan materinya nanti. Bisakah Anda pergi ke Kekaisaran Montenegro dan memberikannya kepada Liu Yi? Iya, ketika Yao Yao melihat Luan hendak bergerak, dia segera mengangguk. Dia sering pergi mencari Liu Yi untuk bermain, jadi wajar saja, dia meninggalkan susunan teleportasi di kamar dagang Al-Kait. Melakukan perjalanan ke sana semudah mengangkat satu jari. Luan kembali ke rumah, mengeluarkan kuas dan kertas, dan menyalin semua informasi di buku sebelum menyerahkannya kepada Yao Yao. Yao Yao lalu segera pergi. Luan, sebaliknya, duduk di depan mejanya dan dengan hati-hati membolak balik buku petunjuk pil halaman demi halaman. Dia berulang kali merenungkan setiap kalimat untuk waktu yang lama, tidak membiarkan dirinya melewatkan apapun. Sebenarnya bagi apoteker seperti dia, Luan mengagumi apoteker yang lebih bisa membuat resep pil. Apa yang dia lakukan tidak lebih dari mengikuti jalan yang telah dibuat oleh para pendahulunya, namun jika dia ingin membuat pil seperti itu, kesulitan dan kerumitan prosesnya bisa dibayangkan. Paling tidak, Luan tidak bisa melakukannya. Puluhan ribu materi saja sudah cukup membuatnya pusing. Tidak lama kemudian, Yao Yao kembali. Dia berjalan ke sisi Luan dan berkata, KKI berkata bahwa dia akan segera pergi dan melakukannya. Setelah dia selesai mengumpulkannya, dia akan mengirimkannya. Mendengar ini, Luan menganggup dan sekali lagi berpikir keras. Dia masih ingat bahwa selama pertempuran kota Danau Ungu, jika dia ingin mengundang guru surgawi tingkat 7, dia memerlukan 1 hingga 2 pil tingkat 7. Kemudian, untuk melawan aliansi 3 Yin, termasuk sekutu aliansi 3 Yin, Luan merasa bahwa dia perlu menyempurnakan hampir 10 pil agar memiliki peluang sukses yang lebih besar. Kenyataan membuktikan bahwa kamar dagang Al-Kait di bawah kendali Luan jauh lebih efisien daripada rumah lelang Lone Moon Alliance. Hanya dalam waktu setengah jam, susunan teleportasi berwarna hijau giyok menyala di atas rumput. Setelah itu, Luan keluar dari sana. Melihat ini, Luan segera keluar dari rumah kayu untuk menyambutnya. Semuanya ada di dalam cincin ini. Luan memandang Luan dan berkata, Untuk saat ini, saya hanya dapat mengumpulkan 6 set bahan untuk pil air rohmeng. Saya akan terus mengawasi Anda. Terima kasih. Luan tidak menyangka akan secepat itu. Dia mengambil cincin itu dan berkata, Saya akan menyalin resep pil air meng spirit untuk Anda sebentar lagi. Setelah saya berhasil menyempurnakannya, saya akan menyempurnakan beberapa pil lagi untuk Anda sebagai uang untuk membeli bahan-bahan ini. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Melihat ke arah Luan, dia berkata dengan nada meremehkan, Kamu sebenarnya mengucapkan terima kasih kepadaku. Atau menurutmu kakak kekurangan uangmu. Luan mendengar ini dan sedikit malu. Dia berkata, Itu masalah lain. Anda juga harus berbisnis. Cih, Luan memandang Luan dengan jijik. Kemudian, dia menoleh ke arah Yao Yao dan berkata, Adik perempuan Yao, Menurutmu apakah aku harus meminta uang? Yao Yao kaget. Kemudian, dia tersenyum dan menatap Luan dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Luan terkejut lagi. Dia tidak tahu kenapa Yao Yao menggelengkan kepalanya. Saat ini, Liu Yi membuka mulutnya lagi dan berkata, Semua orang di keluarga tahu bahwa kamar dagang Al-Kaid saya didirikan untuk Anda. Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Bagaimanapun, itu semua milik Anda. Liu Yi benar. Saat Luan terpaksa melarikan diri ke laut, semua orang berpencar. Liu Yi memberi tahu semua orang bahwa dia ingin pergi ke Kekaisaran Montenegro untuk mendirikan kamar dagang Al-Kaid. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menembus guru surgawi tingkat 6. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan bisnis untuk membuka jalan bagi Luan. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin pavilion di pavilion orang suci surgawi, hal ini tidak akan berubah. Namun, saya dapat mengambil resepnya. Namun, saya tidak terburu-buru. Jika sudah selesai, Anda dapat memberikan yang asli kepada saya. Melihat Luan sedikit terkejut, Liu Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Mengapa? Setelah sekian lama, apakah Tuan Tabibku akan kembali? Luan mengangguk ringan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak tahu apakah saya berhasil memperbaikinya. Lagi pula, jarak antara saya dan guru surgawi tingkat 8 terlalu besar. Tidak apa-apa. Bahkan jika kamu tidak bisa memperbaikinya, kamar dagangku punya banyak pil tingkat 8. Kamu bisa meminum apapun yang kamu mau. Liu Yi berkata, segala sesuatunya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hal lainnya. Pil bisa dimurnikan lagi. Namun jika terjadi sesuatu pada orang tersebut, maka tidak dapat diselamatkan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat ke arah Yao Yao, hanya untuk melihatnya dengan lembut menjilat bibirnya dan berkata, Aku sudah memberitahu kakak Yi tentang hal itu. Kenapa? Dia memberitahuku ada apa. Apakah kamu memperlakukanku sebagai orang luar? Liu Yi langsung berkata dengan ketidakpuasan, Sepertinya kamu hanya memperlakukan adik Yao dan kakak yang sebagai bangsamu sendiri. Dengan dua orang terbaik, kami para wanita tidak berguna, bukan? Tidak? Tidak? Tidak Luan langsung berkeringat dingin. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimana mungkin? Kalau begitu, sudah beres. Liu Yi berkata, Anda dapat menyempurnakan pil air Roh Meng ini terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda menyiapkan beberapa pil tingkat delapan juga. Saat ini, saya memiliki banyak koneksi di lautan. Lagipula, saya mewakili kamar dagang Al-Qaeda, jadi sangat merepotkan untuk melakukan sesuatu. Namun, saya akan membangunkan jembatan untuk Anda dan memberi Anda kesempatan untuk bertemu dengan master aliansi dari aliansi lain atau bernegosiasi dengan mereka. Luan langsung senang saat mendengar ini. Jika itu yang terjadi, dia akan jauh lebih santai. Seperti yang diharapkan, metode Liu Yi tidak pernah mengecewakannya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu banyak. Hei, jangan berterima kasih padaku. Liu Yi mengerutkan kening. Dia mengangkat satu jari untuk menghentikan Luan melanjutkan dan berkata, Baiklah, aku pergi. Cari aku jika ada hal lain. Setelah mengatakan ini, Liu Yi sekali lagi membuka susunan teleportasi dan berbalik untuk pergi. Ketika Liu Yi menghilang, Luan tidak bisa menahan nafas lega di dalam hatinya. Namun, dia juga sedikit gugup. Alasannya sangat sederhana. Cara Liu Yi berbicara dengannya sebelumnya agak ambigu. Meskipun ini juga cara Liu Yi biasanya berbicara, bagaimanapun juga, Yao ada di sisinya. Hal ini akan membuat Yao merasa sangat canggung dan tidak bahagia. Namun, saat Luan melihat ke arah Yao, dia menyadari bahwa Yao sama sekali tidak sedih. Sebaliknya, ada senyuman tipis di wajahnya. Bukankah kakai sangat baik? Yao bersandar di lengan Luan dan berkata dengan lembut, wanita yang kuat, bahkan aku ingin menikahinya. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia mengetuk kepala Yao dan berkata, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Temani aku untuk terus melihat resep pilnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, dalam wilayah aliansi Lonemun. Perang antara delapan aliansi besar telah berlangsung selama dua bulan penuh. Selama dua bulan ini, mereka bertempur dan berhenti, menyebabkan seluruh wilayah laut tenggelam dalam peperangan. Semua guru surgawi di wilayah aliansi Lonemun tidak bisa lagi memasuki laut dalam untuk menjelajah selama dua bulan. Setelah lama tidak bekerja, mereka dengan sendirinya memilih pergi ke wilayah laut aliansi lain. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, aliansi Lonemun akan kehilangan sejumlah besar guru surgawi di laut dalam. Kini, delapan aliansi besar terbagi menjadi tiga kubu. Salah satunya adalah tiga aliansi kegelapan yang dipimpin oleh tiga aliansi kegelapan. Yang lainnya adalah tiga aliansi gelap yang dipimpin oleh Sea Flipping Alliance. Ada pun dua lainnya netral dan tidak ikut serta dalam masalah tersebut. Bisa dikatakan mereka sedang duduk di puncak gunung menyaksikan harimau berkelahi dan meraup keuntungan. Kedua kubu tentu saja tidak ingin melihat kedua aliansi ini bermalas-malasan. Mereka juga ingin menariknya ke dalam air, tetapi tidak berhasil. Sekarang perang menemui jalan buntu, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Untungnya, master aliansi Lonemun tidak ikut campur. Seolah-olah dia ingin membiarkan mereka bertarung sepuasnya. Tiga aliansi gelap, tiga pulau gelap. Bentuk pulau tiga gelap sangat aneh. Bisa dikatakan terbentuk oleh tiga pulau. Ketiga pulau itu membentuk segitiga. Di tengahnya ada tanah panjang yang menghubungkan. Pulau seperti itu juga sangat langka di laut. Pada saat ini, di pulau bumi tiga pulau gelap, di kedalaman gunung, ada sangkar besar yang tersembunyi di bawah tanah yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan di dalam sangkar ini, dua orang wanita yang diikat dengan borgol dan belenggu tergeletak di tanah yang dingin. Tubuh mereka penuh bekas luka. Seribu dua ratus empat puluh delapan. Wanita ini tidak lain adalah Su Yunyan. Rambut panjangnya acak-acakan bahkan sedikit kaku, seolah berulang kali direndam dalam air dan dijemur. Dia tidak mengenakan pakaian sama sekali dan telanjang bulat. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah melepaskan diri dari borgol dan belenggu kaki biasa. Namun, borgol dan belenggu kaki di tubuhnya adalah senjata dengan kekuatan penekan yang dapat menekan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia seperti orang biasa yang tidak bisa menolak sama sekali. Sudah sebulan penuh sejak dia ditangkap dan dibawa ke sini. Selama bulan ini, dia menjadi sasaran pelecehan dan penyiksaan yang tidak manusiawi. Putra dari Ketua Aliansi Tiga Yin, Liang Go, yang telah mengorbankan rasa ilahi saudara perempuannya, telah dianiaya seperti binatang selama bulan ini. Namun, dia tidak membiarkannya mati. Jika tidak, saudara perempuannya juga akan menderita. Setiap siang dan malam, Su Yunyan berjuang dalam kesakitan dan penyiksaan. Pada saat ini, dia perlahan bangun, tetapi begitu dia bangun, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia mengerang dan bahkan tidak berani bergerak. Hati Su Yunyan hampir hancur setelah hari-hari kelam seperti itu. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan hingga menjadi sasaran penyiksaan seperti itu. Bulan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian ini hampir menghancurkan semua harapannya. Ketika dia pertama kali ditangkap, dia berharap seseorang akan menyelamatkannya. Di antara kandidat yang bisa menyelamatkannya, yang paling jelas adalah Luan. Setiap hari, dia berharap Luan akan datang dan menyelamatkannya, tapi setelah sebulan, dia perlahan-lahan kehilangan harapan. Dia juga tahu bahwa dia lah yang meminta Luan kembali ke Pulau Lonemun dalam dua bulan. Namun, dia tidak tahu sudah berapa hari berlalu sampai sekarang. Dalam persepsinya, sepertinya beberapa bulan telah berlalu. Bang! Tiba-tiba, pintu besi penjara terbuka dan membentur tembok dengan suara yang keras dan berat. Cahaya menyelaukan bersinar dari luar dan sesosok tubuh gemuk masuk melawan cahaya. Di belakang sosok gemuk itu ada seorang wanita kurus. Pria gendut itu mengangkat tangannya dan segera mengeluarkan beberapa api sehingga menyulut lampu minyak di dinding. Segera, seluruh sel penjara menyala. Cahaya itu sepenuhnya menerangi Su Yunyan, yang terbaring di tanah. Karena takut, Su Yunyan buru-buru bangkit dari tanah dan berlutut di depan si gendut. Es salam, Tuan, Su Yunyan berkata dengan suara gemetar. Liang Go berjalan ke depan Su Yunyan sebelum berhenti. Kakinya berada tepat di depan kepala Su Yunyan. Melihat wanita telanjang yang berlutut di tanah, senyuman menjijikan muncul di wajah gemuk Liang Go. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Su Yunyan. Dia bahkan meludahinya dan berkata, Kamu ingin melawanku. Kamu ingin menyakiti aliansi tiga yinku. Sekarang tahukah kamu konsekuensinya? Su Yunyan merasa terhina, tapi dia hanya bisa berkata, Saya tahu. Liang Go berbalik dan berkata kepada wanita di belakangnya, Ayo, angkat adikmu seperti sebelumnya. Aku akan melakukan sesuatu. Berdiri di belakang Liang Go adalah adik perempuan Su Yunyan, Su Yunyan. Di bawah perintah dan cuci otak Liang Go, dia sama sekali tidak peduli pada Su Yunyan. Dia langsung berjalan ke sisi Su Yunyan dan mengangkat adiknya, mengabaikan rasa sakitnya. Liang Go tersenyum dingin dan bersiap melepas pakaiannya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan pintu dan berkata dengan lantang, Tuan Muda, Presiden ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Liang Go tercengang. Dia segera berbalik dan mengumpat, Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang melakukan sesuatu? Kamu mau mati? Mendengar ini, orang di depan pintu juga ketakutan. Namun, dia hanya bisa berkata, Presiden sudah bilang, Anda harus segera pergi. Liang Go tercengang lagi, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan memakai celananya. Dia kemudian berkata kepada Su Yunyan dengan keras, Aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali. Mengikuti Liang Go, dia pergi, hanya menyisakan Su Yunyan dan Su Yunlian di dalam sel. Su Yunlian tidak pergi, dia hanya menatap adiknya dengan dingin. Su Yunyan melihat penampilan kakaknya. Dia sangat sedih hingga air mata mengalir di wajahnya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri bersama saudara perempuannya, memikirkan semua perintah yang diberikan Liang Go kepada saudara perempuannya, kehidupan saudara perempuannya akan hancur total. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di pulau langit pulau Tiga Yin, Liang Go dengan cepat berlari ke ruang pertemuan. Dia melihat dua sekutu aliansi Tiga Yin, aliansi kebenaran dan aliansi seni bela diri, juga ada di sana. Dia segera tahu bahwa masalah hari ini tidaklah kecil. Dia segera berjalan ke arah ayahnya, Liang Zen, dan berkata, Ayah! Mem! Liang Zen menatap putranya dan mengangguk. Lain kali cepatlah, duduklah. Ya, ayah, Liang Go sangat patuh di depan Liang Zen dan duduk dengan patuh. Aliansi kebenaran dan presiden serta tuan muda aliansi seni bela diri ada di sini. Jelas sekali bahwa ini adalah pertemuan yang sangat penting. Selain anggota inti, semua orang menunggu di luar. Namun, orang-orang dari aliansi kebenaran dan aliansi seni bela diri memandang Liang Go dengan tatapan yang agak menjijikan. Liang Go terkenal kejam, dan mereka tidak ingin melihatnya. Saudara Liang, mengapa kamu meminta kami berdua datang ke sini secara pribadi hari ini? Gao Xiong, ketua aliansi kebenaran, berkata. Tian Yang, ketua aliansi seni bela diri, juga memandang Liang Zen dengan ekspresi serius. Melihat ini, Liang Zen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sudah dua bulan sejak dimulainya perang. Meskipun kami telah melukai musuh dengan parah selama periode waktu ini, kami juga kehilangan terlalu banyak orang. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir meskipun ketiga aliansi kita menang, itu hanya akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Oleh karena itu, saya mengajak kedua keluarga besar tersebut untuk berdiskusi bagaimana cara mengalahkan musuh dengan cepat. Mendengar perkataan Liang Zen, Gao Xiong dan Tian Yang saling berpandangan. Jika mereka punya cara, mereka pasti sudah menggunakannya sejak lama. Mengapa mereka membuang-buang waktu hingga hari ini? Tian Yang berkata kepada Liang Zen, sepertinya saudara Liang memanggil kami ke sini karena Anda punya cara. Liang Zen tersenyum dan berkata, ini bukan cara, tapi saya punya rencana. Karena kalian berdua sudah bertemu, mari kita diskusikan apakah itu memungkinkan. Gao Xiong dan Tian yang tercengang dan segera berkata, tolong bicara, saudara Liang. Melihat mereka berdua tertarik, Liang Zen tersenyum tipis dan berkata dengan alis terangkat, aku ingin tahu apakah kalian berdua masih ingat sesuatu yang disebut token Master Alliance Lonemun. Token Master Alliance Lonemun. Gao Xiong dan Tian yang terkejut. Bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Yang disebut token Master Alliance Lonemun, sesuai dengan namanya, adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Master Alliance Lonemun. Siapapun yang terdaftar melaksanakannya. Mereka yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Apa? Apakah ketua aliansi memberi perintah? Gao Xiong dengan cepat bertanya. Apakah ketua aliansi tidak mengizinkan kita bertarung lagi? Tian yang juga dengan cepat bertanya. Lagi pula, prestise ketua aliansi terlalu tinggi. Mereka tidak berani untuk tidak taat. Tentu saja tidak. Liang Zen berkata sambil tersenyum, aku baru saja membicarakan hal ini. Mengapa kalian berdua begitu takut? Gao Xiong dan Tian yang mendengar ini dan menghela nafas lega. Gao Xiong berkata dengan suara rendah, Saudara Liang, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu bicarakan atau bercanda dengan santai. Metode apa yang Anda miliki? Mengapa Anda tidak segera memberi tahu kami? Melihat mereka berdua agak tidak sabar, Liang Zen tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, metodeku terkait dengan token master aliansi Lonemun ini. Caranya sangat sederhana. Kami akan membentuk token master aliansi Lonemun dan mengundang enam presiden dari kedua belah pihak untuk pergi ke pulau Lonemun untuk melakukan mediasi. Saat ini, pihak lain pasti tidak siap. Asalkan kita merencanakan jebakan terlebih dahulu, bukan tidak mungkin bisa langsung menangkap ketiganya dalam satu jaring. Dengan baik. Tian yang tiba-tiba membanting meja dan berdiri, berkata dengan panik, Liang Zen. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan dengan santai. Kalau tidak, orang akan mati. Menempat token master aliansi Lonemun dan menyerang pulau Lonemun. Apakah Anda ingin membunuh pihak lain atau membunuh kami? Jika master Lonemun Alliance menyerang, tidak ada dari kita yang akan selamat. Itu benar. Gao Xiong juga dengan cepat berkata, Saudara Liang, rencanamu terlalu terburu-buru. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan sendiri. Kami berdua tidak akan melakukannya. Melihat penampilan Gao Xiong dan Tian Yang yang gugup dan ketakutan, Liang Zen tersenyum dan berkata, lihat betapa takutnya kalian berdua. Masalah ini tidak terlalu menakutkan. Bagaimana jika saya katakan, master aliansi Lonemun sama sekali tidak ada di pulau Lonemun? Setelah ini dikatakan, Gao Xiong dan Tian yang tercengang. Apa maksudmu? Tian yang mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa ketua aliansi tidak ada di pulau Lonemun? Master aliansi Lonemun jarang muncul. Terakhir kali presiden dari delapan aliansi besar melihat Lonemun Alliance Master adalah seratus tahun yang lalu. Dia tidak muncul terlalu lama. Meski semua orang membicarakannya dan punya banyak tebakan, tidak ada yang berani melanggar aturan. Kedua saudara laki-lakiku, tentu saja aku punya metode sendiri untuk mengetahuinya, kata Yezi Chen. Liang Zen tersenyum, dan senyumannya perlahan menjadi dingin. Dia berkata, saya tidak hanya dapat memberitahu Anda bahwa master aliansi Lonemun tidak ada di pulau Lonemun, saya juga dapat memberitahu Anda bahwa master aliansi Lonemun telah meninggal. Faktanya, aliansi Lonemun sudah lama tidak memiliki pemimpin. Kami hanya tidak tahu. Sekarang, kita memiliki kesempatan untuk menggunakan nama master aliansi Lonemun untuk mengendalikan aliansi Lonemun. Saya tidak tahu apakah kalian berdua punya nyali untuk melakukannya. 1249 tujuh hari kemudian, pulau abadi. Di bawah air terjun, di rerumputan di tepi kolam, Luan sedang menyempurnakan pil air Roh Meng di udara terbuka. Empat meja panjang di sekitar Luan dipenuhi dengan bahan-bahan. Mungkin totalnya ada lebih dari seratus jenis bahan. Mereka berkumpul bersama-sama, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang terpesona. Menggunakan es sebagai tungku, Luan dengan hati-hati memurnikan pilnya. Suhu pil kelas 8 harus berada dalam jarak 1 mm. Jika ada perbedaan sedikit saja, maka akan mengakibatkan kegagalan. Terutama ketika Luan menggunakan api suci surga ke-9 untuk memanaskan cairan, mustahil menghitung suhu permukaan cairan secara akurat. Dengan kata lain, Luan mengandalkan intuisi dan kendali apinya untuk menjaga keseimbangan dan keseragaman suhu. Namun, kesulitannya terlalu besar. Bang! Cairan itu langsung meledak, memercik ke seluruh tungku es. Luan melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cemberut. Ini sudah merupakan kegagalannya yang ke-13, dan hingga saat ini, memurnikan pil kelas 8 memang terlalu sulit, terutama dengan api suci surga ke-9 miliknya. Api suci surga ke-9 memang memiliki manfaat yang sangat besar, tetapi ketika memurnikan pil, kerugian dari suhu yang terlalu tinggi juga terlihat jelas. Kesulitan mengendalikan apinya juga sangat tinggi. Dengan kata lain, kendali api yang diperlukan untuk memurnikan pil kelas 8 telah sepenuhnya melampaui ruang lingkup guru surgawi kelas 7. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh guru surgawi kelas 7, karena kepekaan guru surgawi kelas 7 terhadap api, serta pengamatan dan pengendaliannya berada pada tingkat ini. Jika melebihi level ini, maka mereka tidak akan menjadi guru surgawi kelas 7. Melihat Luan gagal lagi, Yao yang berada di atas air terjun merasakan hatinya sakit. Selama tujuh hari terakhir, Luan telah memurnikan pil siang dan malam tanpa tidur. Kegagalan demi kegagalan membuatnya merasa sangat frustasi. Setelah kegagalan ini, Luan tidak segera memperbaikinya. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menopang tangannya di atas meja sambil merenung dengan serius. Menurut tingkat pemurniannya saat ini, dia takut dia tidak akan mampu menyempurnakan pil air Rohmeng. Jika dia ingin sukses, dia harus memikirkan beberapa metode lain. Entah itu kontrol suhu atau bentuk nyala api, dia harus memikirkan dengan hati-hati bagaimana melakukan perubahan. Pikiran pertama yang muncul di benak Luan mengenai perubahan api adalah spirit. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 7, persepsi dan komunikasi Luan dengan langit dan bumi telah meningkat berkali-kali lipat. Namun, dia belum tenang dan fokus mempelajari teknik satu hukum surgawi. Jika dia bisa memurnikan keadaan api dan meningkatkan deep ice, dia mungkin bisa menemukan sesuatu yang baru. Mengenai bentuk api, Luan segera berpikir untuk menggunakan kemampuan spasialnya untuk menutupi kurangnya pengendalian api. Namun, hal semacam ini mudah untuk dikatakan, tetapi mungkin tidak semudah sebelumnya. Jika bukan Luan, orang lain akan meninggalkan ide ini bahkan jika mereka memikirkannya. Pertama, dia akan mengembangkan seni surgawi satu arah. Setelah Luan mengambil keputusan, dia duduk bersilah di tanah dan mengulurkan api suci surga ke-9 berwarna merah murni menyala di tangannya. Nyala api jenis ini sangat berbeda dengan nyala api kuning kemerahan biasa. Setelah memurnikannya lagi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera menerapkan seluruh pemahamannya tentang roh ke dalam nyala api. Dia menerobos batas guru surgawi tingkat 6 dan maju ke tingkat yang lebih dalam. Segera, warna api merah berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan jejak putih muncul di dalam warna merah. Warna putih ini sangat samar, dan bahkan tampak hampa. Seluruh api merah berangsur-angsur menjadi transparan. Meskipun seseorang tidak dapat melihat melalui nyala api ke sisi lain, itu sudah cukup untuk membuat seseorang merasakan perubahan di dalamnya. Nyala api menyala, dan Yao, yang berada di atas air terjun, menyaksikan dengan penuh perhatian. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Luan mengolah teknik surgawi satu hukum, tetapi setiap kali dia melihatnya, dia akan sangat gugup. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Pada saat ini, formasi teleportasi umutua tiba-tiba muncul di rumput di belakang Yao. Yao berbalik dan melihat si cantik yang berjalan keluar dari situ. Kakak Yang, Yao berbalik dan menyapa kecantikan Yang. Si cantik yang menganggup dan bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Sejak kedua wanita itu melayani suami yang sama, mustahil bagi mereka untuk tidak berhubungan intim. Si cantik yang membuka mulutnya dan bertanya, di mana suaminya? Dia sedang berkultivasi di bawah. Jawab Yao. Kemudian, si cantik yang dan Yao sampai di tepi air terjun dan melihat ke bawah dari tebing. Ketika si cantik yang melihat Luan sedang mengolah api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia bukan lagi seseorang yang tidak mengetahui rahasia Luan. Pada malam pernikahan, seperti saat dia menyatakan perasaannya pada Yao, Luan juga menceritakan semua rahasianya kepada si cantik Yang. Setelah mengetahui bahwa Luan pernah menjadi budak, si cantik Yang merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Ketika dia mengetahui bahwa Luan memiliki tiga roda takdir, si cantik Yang bahkan lebih terkejut lagi. Si cantik Yang juga tahu bahwa apa yang dilakukan Luan sekarang bahkan lebih gila lagi. Dia sebenarnya akan memurnikan roda takdirnya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Kakak Yang, menurutmu, ini mungkin. Yao agak bingung. Dia menoleh ke arah si cantik Yang dan bertanya, jika dia mengubah roda takdirnya, bukankah garis keturunannya juga akan berubah? Si cantik yang mengerutkan kening dan sedikit menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah itu mungkin. Sebenarnya, aku juga takut suamiku mengambil jalan yang salah. Melihat Luan, si cantik yang sedikit mengangguk. Benar, inilah yang paling dia khawatirkan. Dia bahkan tidak takut Luan akan tersesat. Bagaimanapun, dia punya sarana untuk menyelamatkan Luan. Namun, jika Luan berjalan di jalan yang tidak akan pernah bisa dia lewati, dia khawatir Luan akan terjebak selamanya. Tidak semua jalan benar, terlebih lagi, tidak semua jalan bisa dilalui sampai akhir. Dibandingkan dengan dua orang yang khawatir di air terjun, Luan duduk di tanah tanpa pikiran yang mengganggu. Dia fokus pada api di tangannya. Segera, transparansi api melampaui batas guru surgawi tingkat 6. Lambat laun, warna merah nyala api menjadi semakin terang, dan lambat laun tertutup warna putih. Benar sekali, warnanya bukan lagi putih transparan, melainkan putih asli. Warna putih berangsur-angsur menggantikan warna merah. Melihat perubahan ini, Luan sangat bersemangat. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa mencapai langkah ini, tapi dia tidak berhenti. Dia terus mengganti apinya. Di bawah konsentrasi penuh Luan, nyala api berubah dari setengah merah menjadi putih. Bahkan warnanya mulai lebih putih daripada merah. Setelah sekitar seperempat jam, warna putih telah ada sedikit warna merah yang tersisa. Dia akan berhasil. Luan sangat bersemangat, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Seperti kata pepatah, titik tengahnya adalah 90%. Dia tidak bisa gagal pada saat-saat terakhir. Dia menatap potongan merah terakhir. Dia harus berhasil pada langkah terakhir. Sedikit. Sedikit. Akhirnya, Luan berhasil. Bang! Ketika warna merah benar-benar menghilang dan digantikan sepenuhnya oleh api putih, kekuatan tak terlihat langsung muncul dengan Luan sebagai pusatnya. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat digambarkan. Kekuatan yang keluar tidak menghancurkan apapun, tapi membuat semua makhluk hidup gemetar. Ini adalah semacam getaran yang datang dari kehidupan dan jiwa. Saat api putih muncul, seluruh pulau, dan bahkan laut di sekitar pulau mengalami semacam fluktuasi. Kedua wanita yang berdiri di atas air terjun juga gemetar. Ini adalah getaran ganda pada jiwa dan tubuh. Dalam sekejap, kedua wanita itu sangat terkejut. Secara logika, kekuatan Luan tidak sekuat mereka berdua. Tidak ada kekuatan yang bisa membuat mereka merasa seperti ini. Namun, faktanya hal itu terjadi. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dan semua ini jelas bermula dari nyala api di tangan Luan. Itu adalah api putih bersih yang tidak transparan. Nyala api putih belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi si cantik Yang dan Yao menjadi sangat serius. Mereka bahkan menarik napas dalam-dalam. Api putih tampak mirip dengan energi ilahi dalam warna. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka masih bisa melihat perbedaannya hanya dengan melihat tampilannya. Energi ilahi dibentuk oleh sejenis materi. Jika tersebar seluruhnya, itu akan tampak seperti potongan material halus. Namun, api putih ini tidak. Permukaannya sangat halus, seperti sutra. Dan orang yang paling merasakannya dengan jelas adalah Luan, yang secara pribadi menciptakan api putih ini. Dia dengan serius melihat nyala api ini, serta suhu terik yang ditransmisikan oleh nyala api ini. Dibandingkan dengan api suci surga ke-9 yang asli, suhu api putih ini mungkin tidak lebih tinggi dari api suci surga ke-9. Namun, Luan dapat merasakan bahwa api putih ini dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh api suci surga ke-9. Salah satunya adalah mengubah suhu. 1250. Benar, ubah suhunya. Masalah terbesar yang dihadapi Luan dengan api suci surga ke-9 adalah perubahan suhu. Meskipun suhu api putih ini sama dengan api suci surga ke-9, Luan merasa dia bisa mengendalikan suhu apinya. Selama dia bisa mengendalikan suhu nyala api, dia akan mampu mengatasi banyak masalah dalam pemurnian. Dia bahkan bisa mencoba menyempurnakan alat yang tidak mampu dia lakukan. Ada pun perasaan lain yang diberikan api putih ini kepada Luan adalah bahwa nyala api ini memiliki kreativitas yang tak terlukiskan. Luan hanya bisa menggunakan kata kreativitas untuk menggambarkan perasaan ini saat ini. Dia tidak dapat menemukan kata yang lebih baik. Namun, perasaan ini sangat ilusi. Itu seperti awan yang melayang di langit. Luan tidak dapat memahaminya. Namun, masih banyak kesempatan untuk menguji kreativitasnya di masa depan. Untuk pemurnian pil saat ini, kemampuan mengubah suhu sudah merupakan keuntungan besar. Namun, melepaskan api putih secara instan, mengontrol suhu api, dan mengendalikan api putih semudah dia mengendalikan api suci surga ke-9 bukanlah tugas yang mudah. Luan harus mengendalikan api putih baru ini secepat mungkin. Di masa depan, dia bisa menggunakan api putih ini kapanpun dia ingin memurnikan pil. Jika dia ingin melukai seseorang, dia bisa langsung menggunakan api merah. Tidak akan ada penundaan. Luan tidak segera berlatih mengendalikan api putih. Sebaliknya, dia membubarkan api putih dan mengangkat tangan kirinya. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di tangan kirinya. Sepotong deep ice melayang di atas tangan kirinya. Yin dan yang seimbang. Karena dia telah sepenuhnya mengubah api suci surga ke-9 menjadi api putih, dia juga harus memurnikan bongkahan es dalam ini. Kalau tidak, dia khawatir keseimbangan tubuhnya akan rusak. Luan mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia tidak mempercepat. Akhirnya, setelah lebih dari seperempat jam, bongkahan deep ice transparan yang melayang di atas tangan kiri Luan berubah menjadi hitam pekat. Warna hitam yang nyaris tak bisa ditembus meresap ke dalam deep ice. Dengan cara ini, Luan menciptakan es hitam jenis lain. Luan mengangkat tangan kanannya dan perlahan melepaskan api putih di tangannya. Es hitam dan api putih. Saat kedua wanita di atas air terjun melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Bahkan anak-anak pun tahu bahwa hitam dan putih mewakili Yin dan Yang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Namun, mereka belum pernah melihat orang mewujudkan Yin dan Yang sedemikian rupa. Menempatkan es hitam dan api putih di depan mereka adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luan berdiri dari rumput. Melihat kekuatan baru yang melayang di tangan kiri dan kanannya, dia menghela nafas lega. Akhirnya, dia mengambil satu langkah maju dalam pencariannya akan roh. Meskipun dia tidak tahu apakah dia benar atau salah, selalu baik untuk melakukan beberapa perubahan. Selain itu, Luan merasa es hitam juga mengandung kekuatan aneh setelah perubahan. Jika dia harus mendeskripsikannya, itu akan menjadi semacam kemampuan Nirwana. Ini benar-benar kebalikan dari kreativitas api putih. Hal ini membuat Luan merasa mungkin es hitam dan api putih dapat menghasilkan terobosan besar bahkan dalam hal serangan. Tapi sekarang, Luan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia dengan cepat menyesuaikan diri dengan kedua kekuatan ini dan terus berlatih mengendalikannya. Dalam proses latihan berulang kali, Luan merasakan semacam perubahan pada tubuhnya. Perasaan yang tak terlukiskan. Mungkin tidak ada perubahan pada tubuhnya, tapi ada perasaan aneh. Luan tidak tahu bahwa garis keturunannya lah yang berubah. Saat api putih dan es hitam muncul, garis keturunan di tubuhnya mulai berubah. Penggunaan dan latihannya yang berulang-ulang hanya mempercepat prosesnya. Tidak peduli apakah itu garis keturunan yang diwarisi dari keluarga Cu atau garis keturunan yang diberikan kepadanya oleh pria dalam kabut hitam, semuanya berubah. Mereka menjadi garis keturunan unik yang sepenuhnya milik Luan. Di bawah pengaruh dua garis keturunan tersebut, garis keturunan yang ditinggalkan ibu Luan, Lu Ting, juga berubah. Namun, Luan belum mengetahuinya. Alam Dewa Iblis berkembang sedikit demi sedikit, dan bergerak menuju tingkat yang lebih dalam. Akhirnya, setelah sehari semalam berlatih, meskipun Luan tidak bisa menggunakan api putih dan es hitam secara luas, dia akhirnya bisa menggunakan es hitam dan api putih dalam jumlah kecil, seperti bagaimana dia menggunakan roda takdir ganda. Luan belum memberi nama pada kedua kekuatan ini. Menurutnya, itu tetaplah es dalam dan api suci surga ke-9, tetapi bentuknya telah diubah olehnya. Karena dia bisa mengendalikan apinya, Luan segera mulai mencoba mengolah pil air mengling. Api putih langsung muncul di tangan Luan. Di bawah kendali Luan, suhu berangsur-angsur berubah. Saat suhu terus menurun, warnanya juga berubah. Dari warna merah api suci surga ke-9, perlahan berubah menjadi warna kuning kemerahan, dan warna kuning menjadi semakin jelas. Benar sekali, suhu api putih itu sama dengan api suci surga ke-9, tetapi memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun, jika dia ingin menurunkan suhunya, dia harus mengembalikannya ke api suci surga ke-9, dan kemudian menurunkannya dari warna merah api suci surga ke-9. Akhirnya, Luan menghentikan suhu pada tingkat terbaik yang dia inginkan dan segera mulai memurnikan pilnya. Kali ini, masalah Luan terpecahkan. Bahkan memberi Luan kemampuan untuk mengontrol suhu api yang tidak bisa dilakukan oleh apoteker lain. Di bawah suhu yang paling sesuai, bahan mulai meleleh dan terurai secara teratur. Luan dengan cepat menambahkan satu per satu. Pemurnian pada suhu yang berbeda adalah hal yang mudah baginya. Di atas air terjun, si cantik yang sudah pergi. Dia awalnya ingin berbicara dengan tuannya, tetapi dia tidak ingin mengganggu kultivasinya. Sekte kota ungu sangat sibuk, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali untuk mengurus bisnis. Yao duduk di tepi tebing, memperhatikan Luan. Dia tidak pernah pergi, matanya penuh cinta dan harapan. Akhirnya, setelah tiga hari penuh, di bawah api suci surga ke-9 yang kuat, Luan secara langsung memecahkan masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh guru surgawi tingkat ke-8. Semua bahan disegel didip ais. Setelah waktu fusi terakhir selesai, Bang! Sebuah suara datang dari dalam es. Wadah berisi bahan tersebut meledak. Tiba-tiba, sebuah pil muncul di dalam es. Luan terkejut. Dia segera memisahkan esnya dan meraih ke dalam, mengambil pil itu. Saat dia menyentuhnya, terasa setengah hangat dan setengah dingin. Tidak ada sedikitpun aroma pil. Bahkan jika dia meletakkannya di depan hidungnya, dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Pil itu berwarna biru aqua. Ada pola yang rumit dan jelas di dalamnya. Luan mengamatinya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara pola yang dijelaskan dalam buku, dia menghela nafas lega. Di antara pola-pola ini, yang paling jelas adalah pola lingkaran es dan api. Walaupun pola es dan api ini memiliki lebar yang sama seperti sebelumnya, hanya berupa lingkaran kecil, namun lebih terlihat jelas dari sebelumnya. Warnanya juga lebih transparan. Bagaimanapun, pil air mengling ini sepenuhnya dimurnikan oleh Luan. Dengan pil air mengling ini, Luan juga memiliki modal untuk bernegosiasi dengan guru surgawi tingkat ke-8. Dari awal penyempurnaan pil ini hingga sekarang, sebelas hari penuh telah berlalu. Meski terlihat sangat panjang, ternyata jauh lebih pendek dari yang dibayangkan Luan. Selama dia menguasai metode ini, penyempurnaan berikut tidak akan terlalu merepotkan. Jika dia ingin menyempurnakan pil lagi, mungkin dua hari sudah cukup. Dia menyempurnakan pil itu selama sebelas hari. Su Yunyan menghabiskan sebelas hari lagi di bawah kendali seseorang. Luan pernah menjadi budak. Tentu saja, dia telah melihat segala macam hal kotor. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan pil lainnya. Sebaliknya, dia melompat ke air terjun dan berdiri di samping Yao. Nganya, saya masih membutuhkan Anda untuk membuat Liu Yi datang lagi. Luan berkata dengan serius. Yao menganggup ringan dan segera membuka gerbang dunia ilahi untuk pergi. Setelah hanya sepuluh napas, gerbang dunia ilahi sekali lagi terbuka di depan Luan. Yao dan Liu Yi keluar satu demi satu. Liu Yi tahu bahwa jika Luan belum selesai memurnikan pilnya, dia tidak akan mencarinya. Saat dia mendarat, dia langsung bertanya, apakah kamu berhasil memurnikan pilnya? MN, Luan menjawab. Dia langsung mengulurkan tangannya dan membukanya. Di dalamnya terdapat pil air mengling. Liu Yi meminum pil itu dan memeriksanya dengan cermat. Saat ini, dia telah melihat banyak pil tingkat ke-8. Dari kerumitan pola pil ini, itu memang pil tingkat ke-8. Namun, polanya bisa saja dipalsukan. Banyak orang menggunakan ini untuk menipu pembeli. Tentu saja, Liu Yi pasti tidak akan mencurigai Luan berpura-pura. Dengan kata lain, Luan kini telah resmi masuk dalam jajaran Master Kedokteran Tingkat Kedelapan. Master Kedokteran Tingkat Kedelapan bahkan di empat kerajaan besar. Liu Yi melihat pil air mengling. Pil ini bukan hanya pil tingkat ke-8. Itu juga mewakili status. Liu Yi mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Hingga saat ini, kamar dagang Al-Qaid bahkan tidak memiliki Master Pengobatan Tingkat Kedelapan. Selamat. Liu Yi tampak sangat tulus. Matanya yang cerah menatap Luan, dan dia berkata dengan serius, kamu memang ahli pengobatanku. Luan terkejut. Setelah itu, dia tertawa gembira dan berkata, bagaimana dengan sisimu? Apakah Anda menghubungi guru surgawi tingkat ke-8 di laut? Ya, Liu Yi menganggup dan berkata, saya telah mengatur agar Anda bertemu dengan tiga guru surgawi tingkat ke-8. Adapun berapa banyak yang dapat Anda bujuk, itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi berhenti dan bertanya, kapan kamu akan berangkat? Mata Luan menyipit, dan dia langsung berkata, sekarang.